Anak Pendekar Jilid 24. Kenapa pihak cakar alap-palap tahu tentang perjalanan ke anih ting ke selatan, padahal rahasia ini hanya diketahui beberapa orang pemimpin tertinggi dari sekte utara dan selatan, lalu siapa yang membocorkan kepada musuh? Apakah bukan Tiong Bok Jong? Memang dia yang patut dicurigai. Tapi tanpa bukti, apalagi orang banyak memandang muka lopangcu, walau merasa curiga, tapi siapa berani mengutarakan maksud hatinya? Saking gusar Tiong Tiong Jong sendiri akan turun tangan sendiri menyelidiki peristiwa ini, menangkap putranya dan menghukumnya mati, malah Sio Ih Kan dan Koan Ih Ting memujuk dan menghiburnya. Dengan keras Koan Ih Ting membelas utenya tak segan dia mendebat gurunya dengan tata tertib dan perundang undangan Kaipang, kalau hanya dicurigai tanpa bukti, tak boleh menjatuhkan hukuman semena mena. Apa boleh buat terpaksa Tiong Tiong Jong mengambil keputusan ringan mengingat putranya menusuk luka atau asuhengnya dan melarikan diri, dosanya pantas diusir dari perguruannya, maka dia mengumumkan putranya dipecat dari keanggotaan Kaipang disertai pesan kalau penyelidikan membuktikan benar Tiong Bok Jong yang membocorkan rahasia ini ke pihak kerajaan, Dengan tuduhan berusaha membunuh Pangcu, dia harus dibekuk dan dihukum mati. Tapi sejak melarikan diri Tiong Bok Jong tak karuan jejaknya dan tidak pernah ditemukan. Tidak lama setelah Koan Ih Ting menjabat Kaipang Pangcu, Tiong Tiong Jong meninggal dunia. Ternyata putranya juga tidak pulang untuk melayat dan berkabung. Apakah pihak Kaipang tiada yang pernah melihat dia? Benar. Mengingat budi kebaikan lopangcu mereka, juga mengingat keburukan keluarga malu kalau diketahui orang luar, maka sejak Tiong Bok Jong menghilang, jarang ada orang membicarakan dirinya. Lama kelamaan, jangan kata orang luar, murid-murid Kaipang dari generasi baru pun tiada yang tahu adanya manusia yang satu ini. Lalu dari mana kau tahu kalau dia berada di Tibet? Kakek pernah melihatnya. Kejadian sudah 20 tahun setelah Tiong Bok Jong dipecat dari Kaipang, demikian tutur Kim Biki. Tahun itu kakek bertamasya ke Tibet. Ada dua manusia siluman dari angkatan muda yang menyebut dirinya BWS Anji Koai. Meraja lelah dengan racun, karena di Tiong Goan tergesak dan tahu takkan selamat, mereka lari ke Tibet. Sebetulnya tidak setimpal kakek turun tangan terhadap kedua manusia rendah ini, tapi karena sudah bertemu, memangnya kakek juga sedang iseng, maka dia memutuskan untuk membereskan persoalan ini. Dia bermaksud membekuk BWS Anji Koai dan dibawa pulang diserahkan kepada kaum pendekar untuk menghukumnya. Mendadak Beng Hoa bertanya, BWS Anji Koai ini bukankah masing-masing bernama Cuka dan Lohang? Betul, jadi kau juga kenal mereka? Mereka adalah orang yang menolong Sinjit Niu. Aku tidak pernah melihat mereka, guruku yang memberitahu kepadaku. Bohli Hiap sedang mencari BWS Anji Koai. Kim Biki melanjutkan ceritanya, karena menguntit BWS Anji Koai, kakek tiba di sebuah gunung salju yang terletak di perbatasan Tibet. Sebelum menemukan jejak kedua orang beracun ini, dia kepergok dengan Tiong Bok Jong. Ternyata Tiong Bok Jong adalah tulang punggung BWS Anji Koai, dia tahu kakek hendak membekuk BWS Anji Koai, tak tahu diri dia berani melabrak kakek. Beng Hoa tertawa, katanya, dengan kemampuannya yang tidak seberapa itu, berani dia bergebrak dengan kakek kenus seperti telur membentur batu. Heran, dengan sedikit kemampuannya itu bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Tiong Bok Jong melawan tiga jurus, itu sebetulnya bisa membunuhnya. Tapi melihat jurus permainannya, kakek jadi tidak tega membunuhnya. Jadi dalam tiga jurus itu kakekmu sudah tahu asal-usulnya sebagai putera Tiong Tiong Jong? Betul. Perihal perbuatannya yang bejat, orang luar jarang yang tahu. Tapi kakek bergaul lerat dengan Tiong Tiong Jong dan Gityong Bo, maka hal itu diketahuinya jelas, bagaimana? Selanjutnya setelah tahu dia adalah putera teman baiknya, sudah tentu tak tega melukainya. Terpaksa dia melanjutkan pencariannya kepada BWS Sanchiko Ai. Tapi jejak mereka susah ditemukan di pegunungan salju itu. Waktu itu BWS Sanchiko Ai hanyalah jago kelas rendah, belum setimpal disebut gembong iblis. Tiga hari kakek mencarinya tanpa hasil, terpaksa dia melanjutkan perjalanan. Kejadian ini, kecuali kakek memberitahu kepada Kuan Ihting, dia hanya menceritakan kepada ayah. Tahun lalu aku bertemu ayah di Lhasa, ayah bercerita tentang tokoh-tokoh bulim yang ternama di daerah Tibet ini, baru DJA teringat kepada Tiong Bok Jong. Ayah tidak tahu apakah dia masih hidup, tidak diketahui apakah dia kini berubah baik atau makin bejat, namun ayah berpesan kepadaku bila bertemu dengan orang ini supaya berhati-hati. Bang Hoa terpekur beberapa saat, katanya, kau kira dia sekarang berubah baik atau tambah bejat? Memangnya perlu dikatakan, dari sikap dan tutur katanya, jelas dia makin bejat. Aku malah mengkhawatirkan satu hal. Apa yang kau khawatirkan? Waktu kau bertanya tentang Tuan Kiam Cheng Kuliatai Hoaatsu itu pura-pura tidak bisa bahasahan, sehingga si pengemis menerjemahkan, waktu itu kau tidak perhatikan, aku justru melihat sinar matanya yang jelalatan. Jelas seperti maling yang takut ketahuan, apa yang diucapkan jelas bohong belaka. Dan lagi kau pergi ke Tiansan bersama putri Lohai yang bernama Lomana, umpama Tuan Kiam Cheng tidak memberitahu mereka, mereka juga bisa mencari tahu hubunganmu dengan Lohai. Kenapa hanya setengah tahun kau putar balik ke Sinkiang? Kalau kita pernah mencurigai pada Ritian Tio Kiam sibuk pulang pergi, apa salahnya kalau mereka juga mencurigai kau? Beng Hoa sadar, katanya, ya, jadi kau mengira mereka hendak mendahului kita supaya lebih dulu tiba di Duluan Ki, bukan mustahil mereka punya rencana jahat yang tidak menguntungkan Lohai. Betul. Empat puluh tahun yang lalu Tiong Bok Jong sudah dicurigai berkomplot dengan cakar ala palap, siapa tahu kalau sekarang dia sudah punya pangkat dan bekerja untuk kerajaan? Dia menduga kau juga akan keduluan Ki membantu Lohai melawan serbuan pasukan kerajaan, sudah tentu mereka buru-buru berangkat. Analisamu memang betul, betapapun kita harus waspada, baiklah mari kita juga berangkat menyusul mereka. Dari sini keduluan Ki kira-kira berapa hari perjalanan? Kalau mereka bisa menempuhnya empat hari, kita mungkin bisa tiga hari saja. Adiki bukan aku memuji kau, ginkangmu memang sudah lebih maju dibanding dulu. Terima kasih atas pujian seorang ahli seperti dirimu, baiklah, sekarang giliranmu mandi dulu supaya lebih segar. Waktu itu sudah menjelang tengah malam mereka bersiap besok pagi-pagi berangkat, biar kedua pen jahat itu berangkat beberapa jam lebih dulu, mereka yakin pasti dapat mengejarnya. Setelah mandi Beng Hoa tertawa, katanya, air mancur ini seperti seorang tabib, setelah berendam sebentar rasa lelah dan lesu seketika lenyap. Baiklah adiki, kau tidur saja, besok kita akan mengadu kekuatan lari. Beng Hoa sendiri tidak berani tidurnya nyak, dia duduk bersimpuh dan semadi sambil menunggu fajar. Luekannya sudah mencapai tingkat tinggi, duduk semadi dalam ketenangan seperti itu, pendengarannya bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Malam itu aman dan tenteram tanpa kejadian apa-apa, tapi menjelang fajar dia mendengar langkah kaki orang dari tempat jauh, suaranya tertiup angin lalu. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, Beng Hoa tidak punya pengalaman seperti para pemburu umumnya, sekali dengar bisa membedakan langkah orang atau binatang. Dia pikir pengemis itu tentu sudah lari jauh maka dia menduga suara itu langkah binatang. Setelah dia membangunkan Kim Be Ki, khawatir ditertawarkan, kejadian ini tidak dia ceritakan kepada Kim Be Ki. Beberapa kejap setelah mereka meninggalkan air mancur, mereka harus lewat sebuah mulut gunung yang bentuknya menyerupai terompet. Mendadak terdengar suara gemuruh, dari sebelah atas tampak sebuah batu raksasa sebesar kerbau disertai pecahan salju menggelinding jatuh dari atas. Begitu keras gemuruh suaranya sampai tanah di mana mereka berpijak terasa bergetar. Beng Hoa kaget, celaka, terjadi salju gugur. Lekas kita lari ke tempat tinggi. Batu besar itu menggelinding dari tempat ketinggian membentur batu-batu lain dan salju yang membeku jadi es laksana bola raksasa saja berlompatan ke bawah, kebetulan meluncur ke arah Beng Hoa berdua. Beng Hoa membentak, pergi dengan Hang Tiam Tau dua tangannya menyempuk sambil menggunakan gaya Tsu Chauan Jan Heng, tenaganya menyodok lalu menuntun ke pinggir hingga luncuran batu besar itu dialihkan arahnya melesat ke pinggir mereka. Di tengah gemuruh suaranya, batu besar itu terus menggelinding ke bawah lembah. Kim Biki memuji, Beng Toa Kho, hebat benar suunio foat jian kin yang kau gunakan. Menyusul menggelinding pula batu-batu dan pecahan salju yang tak terhitung banyaknya, namun ukurannya jauh lebih kecil. Dengan mengembangkan ginkangnya Kim Biki meluncur sambil berlompatan ke sebelah atas. Semula batu yang menggelinding turun memang banyak, namun setelah mereka berlompatan makin tinggi, batu-batu yang menggelinding jatuh mendadak jadi berkurang. Kim Biki menghela nafas lega, katanya, Beng Toa Kho, aku jadi haran. Apanya yang heran? Walaupun aku tidak pernah melihat salju. Gugur namun kenapa batu dan salju justru ke arah kita saja? Coba lihat, di lereng sebelah sana tiada satupun yang bergerak. Waktu Beng Hoa mendongak, memang batu-batu di atas puncak yang agak jauh jaraknya ternyata tidak ikut longsor, memang ada batu-batu kecil yang berjatuhan, itu karena akibat getaran keras dari gemuruh batu besar yang menggelinding tadi. Pengalaman Beng Hoa tentang salju gugur memang tidak banyak, namun dia tahu tak mungkin salju gugur hanya terjadi dalam area beberapa tombak saja dalam pegunungan seluas ini, anehnya bila mereka berpindah tempat, batu-batu yang berjatuhan itu pun seperti sengaja mengejar mereka. Kejadian ini memang patut dibuat heran. Beng Hoa jadi sadar, katanya, betul, pasti ada orang sengaja hendak mencelakai kita dari atas, segera dia menarik nafas lalu melompat beberapa tombak ke sana mendadak dan menghardik, Tiong Bok Jong, Tai Hoa Hoa Atsu, kuanggap kalian sebagai sahabat, kalian justru hendak mencelakai kami, apa maksud kalian? Hektometer, aku sudah melihat kalian, kalau berani hayo jangan lari. Padahal dia tidak melihat mereka, dia hanya coba menggertak saja. Serangan batin Beng Hoa memang berhasil, seseorang yang bersembunyi di belakang sebuah batu besar mengira jejaknya ketahuan, mengingat ginkang Beng Hoa amat tinggi dan takut dikejar, bergegas dia melarikan diri. Tapi sambil lari masih juga dia menendang dan mendorong batu ke bawah. Dari tempat Beng Hoa berdiri, sekilas sempat dia melihat bayangan orang yang melarikan diri, bentuknya memang mirip Tai Hoa Atsu, tapi bayangan si pengemis tidak kelihatan. Untung salju gugur ini perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan tidak sedasyat guguran salju yang sesungguhnya, namun demikian Beng Hoa harus menarik Kim Beki sambil mengembangkan ginkang tinggi. Akhirnya mereka mencapai atas gunung, namun kejadian ini cukup memeras keringat dan membuat terkejut. Bayangan si pengemis dan Tai Hoa Atsu entah kemana, jelas tak mungkin ditemukan. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Tai Soa Atsan, tengah hari ketiga, sesuai rencana mereka tiba di Duluan Ki. Lohai, Lomana dan Santala melihat kedatangan mereka girang seperti kejatuhan rejeki dari langit. Santala dan Lomana berebut menyambut Beng Hoa dengan pelukan, katanya, Beng Toako, kau memang dapat dipercaya, kau datang untuk menghadiri pesta pernikahan kami. Lohai berkata, pesta pernikahan mereka sudah ditentukan besok, kebetulan kedatangan kalian. Lomana tertawa manis, katanya, jangan kita ngobrol saja dengan Beng Toako, kan masih ada tamu agung yang lain. Lalu dia membalik menghadapi Kim Biki serta memeluknya, katanya tersenyum manis, Cici yang cantik, Molek, Cici jangan kau sebut namamu, biar aku menebaknya, aku duga kau pasti adalah nona pujaan Beng Toako, Kim Biki, Kim Cici betul tidak sembari bicara jari tangan menutul susu kuda, lalu menulis di permukaan meja, yang ditulis adalah Biki, lalu berkata pula, Cici, sengaja aku minta Beng Toako mengajarkan menulis namamu, betul tidak tulisanku. Jengah muka Kim Biki namun hatinya senang dan mesra, katanya, betul kau amat pintar. Setelah Kim Biki berpehikan dengan Lomana, menyusul Santala maju ke hadapannya, seketika Kim Biki menjadi gugup, pikirnya, menurut kebiasaan suku Ui Gior setiap bertemu dengan tamu agung harus berpelukan. Kalau dia memeluku, bagaimana baiknya untung Santala sudah tahu adat istiadat orang Han, tidak memeluknya, setiba di depannya dia hanya membungkukan badan saja. Kim Biki melenggong, tersipu-sipu dia balas menghormat. Santala berkata, Nona Kim, besok malam kami mengadakan pesta jagal kambing, sudi kiranya kau dan Beng Toako ikut serta. Khawatir Kim Biki tidak tahu adat kebiasaan suku mereka, dengan jujur Lomana menjelaskan, pesta jagal kambing besok malam diadakan untuk merayakan pernikahan kami, sebagai pengantin pria dia mengundangmu ikut serta, itu berarti menganggapmu sebagai tamu yang paling agung. Merah muka Kim Biki, katanya, Wah, mana berani aku menerimanya. Lomana tidak tahu kalau jawaban Kim Biki merupakan basa-basi sebagaimana biasanya bagi orang Han, lekas dia berkata, Cici Kim, kami setulus hati mengundangmu, kalau besok kau tidak ikut serta, pesta besok malam tentu tidak semarak. Beng Hoa tertawa, katanya, sudah ku jelaskan kepadanya, bukan saja dia setuju ikut serta, dia malah bilang akan menyiapkan sebuah cambuk untuk menghajarku sekerasnya. Lomana percaya, katanya, Cici Kim, tidak boleh demikian. Menurut kebiasaan, terhadap pemuda pujaanmu, cambuk hanya boleh kau pukulkan perlahan di badannya, karuan hadirin bergelak tawa geli. Malam itu Lohai mengadakan pesta kecil-kecilan menyambut kedatangan Beng Hoa dan Kim Biki. Setelah pesta bubar Santala mengajak Beng Hoa beristirahat di kemahnya, demikian pula Lomana menarik Kim Biki untuk tidur seranjang dengan dirinya. Selama sebulan lebih di Tian San Tempo Hari, Santala telah belajar beberapa gerakan dasar silat, niatnya masih besar, meski malam itu sudah lewat kentongan ketiga, dia masih belum mengantuk. Tak kenal lelah dia minta petunjuk kepada Beng Hoa. Lomana tidur seranjang dengan Kim Biki, yang dibicarakan sudah tentu menyangkut urusan perempuan. Tak lama Lomana juga menceritakan kejadian waktu Beng Hoa berada di situ dulu, tentang kisah cintanya dengan Santala serta kehadiran Toan Kiam Cheng dalam sanubarinya juga diceritakan dengan terus terang. Tengah mereka asik bisik-bisik mendadak Kim Biki bangkit duduk. Sekali kebut, meski dia duduk di dalam ranjang yang kelambunya diturunkan, namun dua lilin besar yang menyala di dalam kamar seketika padam. Lomana kaget, tengah dia ingin bertanya, Kim Biki sudah berbisik di pinggir telinganya, jangan bersuara, ada orang datang. Lalu dia dorong Lomana ke sebelah dalam, sementara dia tidur di bagian luar, sengaja mengatur napas dan mengeluarkan dengkuran seperti orang tidur nyenyak. Terdengar suara lambayan pakaian, seseorang melompat turun dari atas dan tepat berhenti di luar pintu kamar tidur mereka. Perkemahan memang tiada pintu yang dikunci, maka dengan mudah orang itu masuk. Mendengar suara dengkuran di dalam, orang itu tampak kegirangan, sekali lompat terus menerobos ke dalam. Dia tahu Lomana tidak pandai silat, maka tanpa takut dan bimbang dia menyingkap kelambu. Sigap sekali Kim Biki melompat bangun, ujung pedangnya bergerak menusuk sepasang mata orang. Dalam sedetik ini orang itu belum tahu kalau Kim Biki menyerang dengan pedang pusaka, sambil berkelit mundur dia berkata, Lomana jangan takut, inilah aku. Aku tidak akan menyakiti kau, asal kau ikut aku. Mendengar orang ini seketika Kim Biki tertegun di tempatnya. Ternyata yang datang bukan lain adalah Toan Kiam Cheng. Semula tusukan Kim Biki menusuk mata, mendadak tahu orang itu adalah Toan Kiam Cheng, untuk memberi muka kepada Beng Hoa, dia tidak tega meneruskan serangannya, maka pedangnya ditekan ke bawah menusuk ihkahi hiat di pinggir lambungnya. Kini Toan Kiam Cheng juga sadar orang ini, bukan Lomana, di saat pedang menusuk tiba dia menarik napas, mengempeskan perut sambil bersalto ke belakang, terpaut serambut tusukan tidak. mengenai tubuhnya. Tapi seperti bayangannya Kim Biki sudah menubruk tiba. Hektometer, ada sorga kau tidak mau pergi, neraka justru kau datangi. Bangsat tidak berbudi seperti engkau memang ingin kutumpas sambil membentak, pedang Kim Biki bergerak lincah, dalam sejurus sekaligus dia mengincar tiga hiato di punggung Kiam Cheng. Dia tidak ingin membunuh Toan Kiam Cheng, lima tapi hanya ingin membekupnya hidup-hidup. Mendengar yang datang adalah Toan Kiam Cheng, amarah Lomana seketika meluat, tanpa menghiraukan keselamatan sendiri dan membentak, Cici Kim, jangan kau lepaskan bangsat itu. Mendengar teriakan Lomana baru Toan Kiam Cheng tahu yang menyerang dirinya adalah Kim Biki, kagetnya bukan main, lekas ia mengembangkan kung fu yang belum lama ini dia pelajari. Sambil membalik badan dia melancarkan Kim Naju secara terbalik, jurus ini memaksa lawan menolong diri lebih dulu, betapa kejer dan kuat tenaganya, sungguh diluar dugaan Kim Biki. Kret pakaian Toan Kiam Cheng tertusuk berlubang, punggungnya juga terasa selir dingin oleh sambaran hawa pedang, namun hiatonya tidak tertotok secara telak. Sebat sekali dia sudah menerobos keluar. Beberapa jurus serangan ini berlangsung dalam waktu singkat, Toan Kiam Cheng lolos dari lubang jarum. Namun Kim Biki sendiri juga terkejut heran karena mendapat perlawanan lihai dari Toan Kiam Cheng, kemajuan kung fu-nya diluar dugaannya. Kalau tadi Kim Biki menyerang sungguh-sungguh, Toan Kiam Cheng jelas sudah mampus di ujung pedangnya, mana sempat menyelamatkan diri. Tapi Kim Biki tidak membiarkan dia lari begitu saja, dia mengejar keluar sambil membentak, lari ke mana dengan jurus giyok lotoh sub kembali ujung pedangnya mengancam hiat atau penting di punggung orang. Kali ini tenaga diakerahkan ke ujung pedang, tidak peduli musuh terluka parah atau akan binasa. Saat itulah dari samping dua sosok bayangan menerjang tiba. Orang di sebelah kiri mengerjakan goloknya secepat kilat, sekaligus dia membacok 36 jurus kepada Kim Biki. Orang di sebelah kanan jaraknya masih ada tujuh-delapan langkah, langsung dia melontarkan pukulan jarak jauh ke arah Kim Biki. Untung belakangan ini Kim Biki mempelajari tiga jurus Taishimi Tiam Hoat dari Beng Hoa. Pada saat itu dia kembangkan tiga jurus ilmu pedang itu, pertahanannya ternyata amat ketat dan rapat, hujan lebat pun takkan tembus. 36 jurus bacokan golok lawan berhasil dipunahkan hanya dengan tiga jurus permainan pedangnya. Tapi Bik Hong Chi yang seorang yang lain ternyata cukup lihai, di saat Kim Biki mematahkan rangsakan golokilat lawan, dia merasakan dadanya seperti terpukul palu, tanpa terasa dia tergetar mundur tiga langkah. Lekas Kim Biki berteriak, Beng Toako, lekas kemari. Dalam saat yang sama Toan Kiam Cheng juga berteriak, lekas masuk, rebut pengantin perempuan. Pada saat itulah didengarnya Beng Hoa bersuit keras, teriaknya, Adik Ki, jangan gugup, aku datang padahal dia berada di bagian sana, terpaut beberapa kemah, namun karena luakangnya tinggi, bicara dengan ilmu mengirim gelombang panjang, suaranya seperti dekat. Toan Kiam Cheng melarikan diri lebih dulu, kedua orang berkedok yang menolongnya itu segera ikut menyelamatkan diri. Kim Biki berteriak pula, aku tidak apa-apa lekas kau kejar bangsa itu. Dia khawatir Toan Kiam Cheng masih membawa teman lain yang akan menculik Lomana, dia pikir Beng Hoa seorang cukup menandingi mereka, maka dia putar balc menjaga keselamatan Lomana. Disinilah kurangnya pengalaman Kim Biki, jikalau dia juga mengejar bersama Beng Hoa, Toan Kiam Cheng pasti takkan bisa lolos. Umpama Beng Hoa melepasnya pergi, Kim Biki tetap akan bertindak tegas padanya. Kini hanya Beng Hoa saja yang mengejar, kesempatan menyelamatkan diri bagi Toan Kiam Cheng. Jauh lebih besar. Beng Hoa sudah mendengar suara Toan Kiam Cheng, langsung dia mengejar ke arah suara, hanya sekejap jaraknya sudah makin dekat. Para busu Uigior yang joga malam juga sudah bertindak, jumlahnya ada belasan orang. Beng Hoa berpikir, kalau sekarang aku membekuknya orang-orang Uigior tentu takkan memberi ampun kepadanya untuk memujuknya supaya insaf dan bertobat, aku harus mencari kesempatan lain bila berhadapan empat mata. Toan Kiam Cheng berpencar dengan kedua orang berkedok itu, maka dia tinggalkan Toan Kiam Cheng, mengejar ke arah kedua orang berkedok itu. Mungkin tahu mereka takkan menang lomba lari dengan Beng Hoa setelah jarak makin dekat, mendadak mereka berhenti serta menubruk balik. Di tengah sambaran sinar golok dan bayangan telapak tangan Beng Hoa tertawa dingin, ha, permainan golok yang cepat, sayang latihanmu masih jauh dari sempurna. Golok dilawan permainan golok, pukulan ditandingi pukulan. Hanya tiga gebrakan, siapa unggul siapa kalah segera kelihatan. Orang yang bersenjata golok sekaligus membelah delapan belas kali. Beng Hoa hanya membalas sejurus tujuh gerakan, dalam tiga jurus sekaligus dia membacok dua puluh satu kali keempat penjuru, permainannya masih lebih cepat dari ilmu golok lawan. Jurus terakhir adalah Sam Chouan Hoa Tlun, sebelum gerakan ketiga usai dilancarkan golok besar lawan yang berat sudah dipelintirnya lepas dari cekalan. Orang berkedok yang menyerang dengan pukulan menderita rugi lebih besar, dia hanya aduk pukulan sejurus dengan Beng Hoa huwaah darah kontan tumpah dari mulutnya. Tapi Beng Hoa sendiri merasa agak mual, tanpa kuasa menyurut dua langkah. Sekali gebrak dia sudah mencoba kemampuannya, lawan menderita rugi, tapi lewekannya juga tak boleh dipandang enteng, kekuatannya sebetulnya lebih unggul dari temannya yang bersenjatakan golok itu. Mendadak Beng Hoa ingat seorang, baru saja dia hendak bertanya, Mendadak dilihatnya dari semak berlari keluar dua ekor kuda tanpa penunggang, langsung kedua orang itu berlari ke sana serta naik ke punggung kuda dan kabur dengan cepat. Gelagatnya mereka sudah merancang rencana dan menyiapkan jalan mundur. Beng Hoa tak berhasil mebekuk kedua orang berkedok, Busu Widior juga tak berhasil mebekuk Toan Kiam Cheng. Mereka memberi laporan bahwa Toan Kiam Cheng disambut seekor kuda dan melarikan diri. Pemimpin Busu seorang pelatih kuda yang berpengalaman, dia memberi tahu kepada Beng Hoa tentang rasa curiganya. Tunggangan bocah itu adalah kuda perang yang sudah berpengalaman di medan laga. Kecil, kekar dan cekatan serta kuat lari jauh, berbeda dengan jenis kuda yang kita miliki. Jadi maksudmu, menurut pendapatku, kuda itu dari Sujuan, bukan mustahil kuda itu dipinjam dari pembesar militer yang berkuasa di wilayah Sujuan. Seketika Beng Hoa juga sadar, bukankah kuda kedua orang berkedok tadi juga kecil dan kekar, segera dia paham persoalannya. Setelah hilang rasa gusar Santala, dia berkata, Beberapa hari yang lalu kami menerima berita, kabarnya pasukan yang dahulu menduduki Siow Kim Juan mulai dikerahkan ke Sing Kiang, kini tiga ekor kuda itu muncul di sini, mungkin metu-meti musuh yang didatangkan dari Siow Kim Juan. Selanjutnya kita harus lebih hati-hati. Betul, aku pun berpikir demikian, ujar Beng Hoa. Tiga orang ini tidak begitu penting, yang harus dijaga adalah pasukan besar penjajah. Santala Gusar, katanya mengepal tinju, hektometer, bangsa Uigior tidak mudah dihina, kalau betul pasukan penjajah berani menggempur kita, biar kita adu jiwa dengan mereka. Setelah peristifa ini, Lohai memerintahkan memperkuat penjagaan, namun supaya tidak dipandang lemah dan takut oleh musuh, pesta pernikahan puterinya tetap diadakan sesuai rencana, malah acara tambah meriah untuk menyambut tamu agung yang datang. Pesta pernikahan yang diadakan di siang hari jelas akan semarak, tapi perayaan di malam hari ternyata lebih ramai lagi karena pesta jagal kambing diadakan malam hari. Lohai sudah menyebar beberapa penyelidik dengan menunggang kuda sejauh seratus li. Menjelang maghrib para penyelidik itu kembali memberi laporan, katanya tidak menemukan jejak pasukan besar musuh, maka pesta jagal kambing malam harinya lebih meriah, berpesta pora tanpa rasa khawatir, dan was-was. Setahun yang lalu Lohai juga pernah mengadakan pesta jagal kambing yang dihadiri Beng Hoa, tapi pesta kali itu hanya meliputi suku Widior saja, dibanding pesta kali ini yang diikuti suku bangsa yang ada di Sing Kiari, jelas amat besar bedanya. Kim Biki belum pernah menyaksikan dan ikut jagal kambing ini, di samping heran dia pun tertarik, maka tak berhenti dia bertanya dan minta penjelasan Beng Hoa. Terdengar suara sangka kala berbunyi tiga kali, pertanda jagal kambing dimulai. Ketiga ekor kambing gemuk yang sudah matang terpanggang digantung berjajar di atas pohon. Santala berdiri tegak dalam jarak seratus langkah, ser, ser, ser beruntun tiga kali dia memidik putus tali penggantung itu. Untuk perayaan lokal biasanya hanya digunakan satu ekor kambing, tapi pesta kali ini luar biasa maka sekaligus digunakan tiga ekor kambing. Tambang yang mengikat kambing panggang hanya sebesar jari anak kecil. Hebat memang kepandayan memanah Santala, dalam jarak sejauh itu sekaligus dia mampu memidik putus ketiga tambang pengikatnya, hadirin seketika bersorak memuji. Permainan jagal kambing akan diikuti acara lanjutan yang lebih meriah. Sesuai aturan permainan Beng Hoa mengeperak kodanya. Melesat di pinggir Kim Biki sambil tertawa, katanya, Adiki, lekas kejar aku. Cis, tak usah ya, kenapa aku harus mengejarmu. Kita sudah resmi sebagai pasangan, tapi itu kehendak ayahmu. Aku ingin kau menyatakan isi hatimu sendiri. Merah wajah Kim Biki, katanya, tak tahu malu, jangan kau menggodaku, nanti ku hajar dengan cambuk ini. Beng Hoa tertawa senang, kebetulan malah, segera dia mengeperak kodanya. Tunggangan mereka pemberian Santala, lekas sekali mereka sudah meninggalkan peserta lain di belakang. Malam itu cuaca cerah, Seng Putri malam di angkasa seperti ikut menyaksikan perayaan yang meriah ini. Beng Hoa lari di depan, dia langsung mencongklang kodanya ke dalam lekuk sebuah gunung sambil berteriak, tempat ini amat indah, adiki, lekas kemari. Tengah Kim Biki mengeperak kudanya, mendadak dilihatnya seekor kuda di bedal kencang dari depan. Kuda tunggangan orang di depan jauh lebih bagus dari kuda tunggangan Kim Biki. Cepat sekali kuda itu langsung menerjang lurus ke depannya. Padang rumput seluas ini, dua kuda tak mungkin bertabrakan kalau tidak disengaja, jelas penunggang kuda ini sengaja hendak mencari perkara padanya. Hi, apa yang kau lakukan bentak Kim Biki sambil menarik tali kekang. Cepat kedatangan orang itu, tepat di depannya mendadak kudanya berhenti. Kim Biki tak mungkin menguasai kudanya lagi, mendadak penunggang kuda itu mengulur tangannya menangkap tali kekang kuda Kim Biki. Hebat memang tenaganya, kuda Kim Biki berhasil ditahannya hingga Kim Biki hampir terjungkal jatuh dari punggung kudanya. Kepandayan menunggang kuda orang itu ternyata cukup hebat. Setelah dua kuda berhenti, langsung dia tertawa lebar kepada Kim Biki. Tampak oleh Kim Biki tampang orang ini seperti pantat kuali. Hidungnya pesek, bibirnya tebal, wajahnya jelek menakutkan. Siapapun yang melihatnya pasti mual dan sebal. Tapi pemuda bertampang jelek ini justru mengenakan mantel bulu yang mahal, gagang cemeti yang dipegangnya pun dihiasi berlian, pakaiannya perlenteh, jelas dia bukan pengembala biasa sambil mengangkat cemetinya Kim Biki mendelik dan membentak. Jalan seluas ini, kenapa kau mau menabrak aku, sengaja cari perkara ya? Pemuda jelek itu tertawa lebar, tidak menjawab malah balas bertanya, kau nikah nona Kim dari bangsa Han itu. Kim Biki melenggong, katanya, kalau benar kenapa? Mulut pemuda jelek itu berdecak sambil memicinkan mata, katanya, Tuan Suteku bilang kau boleh dibanding lo mana, semula aku tidak percaya, ah, apa yang dikatakan memang benar. Kim Biki kaget, tanyanya, apakah sutemu bernama Tuan Kiam Cheng? Pemuda itu bergelak tawa, ujarnya, betul. Kalau begitu kau memang nona bangsa Han itu, bagus-bagus. Bagus apa? Apa maksudmu bentak Kim Biki? Aku ini pangeran dari suku Jiake, gadis secantik bidadari seperti engkau, orang lain tidak setimpal menjadi jodohmu, kau jadi permaisuriku saja. Kim Biki gusar, cemeti diangkat, tak langsung dia melecut kepala orang. Tidak berkelit pemuda itu malah mengulur lehernya memapak cemetinya, katanya tertawa, dugaanku tidak salah kau ternyata menyukai aku. Seketika Kim Biki sadar akan aturan permainan nona kejar mana berani dia meneruskan hantaman cemetinya di badan pemuda jelek ini? Untung belakangan ini kungfunya maju pesat, latihannya sudah bertaraf tinggi, cemetinya berputar di atas kepala orang. Sebat sekali dia sudah menarik tangan, bila tangannya bergerak lagi, cemeti sudah berubah menjadi sebilah pedang pendek. Aku suka batok kepalamu bentak Kim Biki, dari samping dia menusuk dengan gaya miring, sehingga gerakannya mirip mengiris leher. Walau pemuda ini kurang ajar, Kim Biki tidak bermaksud membunuhnya, hanya menggertak saja supaya terjungkal jatuh baru ditanya asal-usulnya. Pemuda ini mempunyai tenaga raksasa, kepandaiannya juga cukup hebat, lekas dia menunduk sambil mengangkat cemetinya menangkis. Pedang Kim Biki ternyata mampu ditangkis ke pinggir, katanya tertawa, kalau aku mau dirimu gampang, mau kepalaku tidak mudah. Tak, gagang cemeti pemuda itu patah jadi dua. Baru pemuda jelek itu sadar kalau pedang lawan senjata mestika, perubahan ilmu pedangnya juga jauh di luar dugaannya. Kali ini seringai tawanya menjadi tawa kaku dan kecut. Setelah menyaksikan kepandayan orang, serangan Kim Biki tidak kenal kasihan lagi, seret, seret, seret beruntun tiga jurus serangan berantai. Lekas pemuda itu memberosot turun ke perut kuda, untung sempat menyelamatkan diri, namun punggung terasa silir dingin. Pedang Kim Biki merempet punggungnya. Kim Biki melongo waktu melihat lawan roboh ke pinggir dengan badan kaku, sementara kudanya sudah lari menyingkir, namun pemuda itu tidak jatuh ke tanah, ternyata kedua kakinya bergantung di punggung kuda, dengan kepandayanya yang lihai dia menyelamatkan diri dari tusukan pedang Kim Biki. Seperti menayunan saja, lekas sekali pemuda itu sudah duduk kembali di punggung kudanya, teriaknya marah-marah, gadis kurang ajar, untung kau tidak melukai aku, walau uring-uringan, tapi dia tak berani berlagak lagi. Sementara itu Beng Hoa sudah memburu datang sambil bersiul. Panjang, teriaknya, adik ki, ada kejadian apa? Pekat telinga pemuda jelek itu mendengar siulan Beng Hoa, karuan kagetnya bukan main. Kim Biki berkata tampang jelek ini adalah Suheng Toan Kiam Cheng, lekas kau kejar dia. Tapi kuda pemuda jelek itu jauh lebih bagus daripada kuda Beng Hoa, jarak mereka makin jauh dan tak terkejar lagi. Bulan Purnama cahayanya benderang, dari kejauhan Beng Hoa melihat dua ekor kuda lain muncul menyongsong kedatangan pemuda jelek. Apa yang mereka bicarakan kau dengar tanya Kim Biki? Sayup-sayup saja, aku tidak tahu maksud percakapan mereka. Sementara itu tiga ekor kuda itu sudah tak terlihat lagi dari pandangan mereka. Mendadak Beng Hoa sadar, katanya, ya, kuda mereka kelihatannya pendek kecil seperti kuda Sujuan. Mereka tidak memutar balik malah maju lebih jauh, apa tidak mungkin mereka mencari perkara dengan lohai habis bicara mendadak dia mengayun cemetinya memukul Beng Hoa. Beng Hoa melenggong, serunya, Hi, kenapa kau memukulku? Kim Biki cekikikan, katanya, kau lupa sekarang masih bermain nona kejar, sekarang permainan sudah usai. Hehehe, kau sendiri yang mendekat dan terima ku pecut sekali, kan bukan aku yang mengejar dan memukulmu, hatinya senang karena mengambil keuntungan dari Beng Hoa. Beng Hoa memukul jidatnya, katanya tertawa, ya, permainan baru diselesaikan, baru kita pulang. Adiki, untung kau tidak pukulkan cemetimu ke badan pemuda jelek itu. Ya, aku hampir saja memukulnya. Sayang dengan pedang aku pun tak berhasil membekuknya. Dia mengaku sebagai Suheng Toan. Kiam Cheng, kepandainya memang lebih tinggi. Beng Hoa kaget, katanya, apakah pemuda jelek itu juga mahir Lui Xin Chiang? Bukan Lui Xin Chiang. Tapi pukulannya mengandung unsur kuat dan lemah, rasanya pelajaran Lui Kang tingkat tinggi. Untuk apakah bertanya hal ini? Karena kau bilang dia Suheng Toan Kiam Cheng, ku kira dia murid Tau Yang Tiong juga. Padahal Lau Yang Tiong sudah ajal di Tian San tiga bulan yang lalu. Kepandayan pemuda jelek itu memang aneh, rasanya bukan dari aliran silat di Tionggoan. Mungkin bocah ini mengangkat guru orang aneh dari Seek? Kalau benar mereka mencari perkara terhadap Lohai, kita punya kesempatan menemuinya, buat apa main terka di sini? Maka mereka mengeperk kuda kembali ke lapangan semula di mana tadi pesta jagal kambing dimulai. Belum lagi membuka mulut, Lomana dan yang lain-lain sudah menyongsong, serunya, Beng Toako, kami memang mengharap kau lekas pulang. Apakah ada seorang bertampang jelek datang kemari? Tanya Beng Hoa. Betul, sahut Lomana, masih ada dua perwira dari kerajaan Boanciu mengiringinya. Beng Hoa kaget, tanyanya, di mana ketiga keparat itu dengan aturan mereka mohon bertemu dengan ayah. Katanya mau berunding urusan besar dengan ayah, sekarang sedang. Bicara di perkemahan depan Iriye dengan ayah, Santalah menemani beliau. Timbul rasa khawatir Beng Hoa, katanya, kuharap ayahmu tidak tertipu oleh mereka. Oleh karena itu kami berharap kau lekas pulang. Lekas kau masuk ke sana. Apa aku boleh masuk bersama dia? Tanya Kim Biki. Dalam kelompok suku kami kedudukan laki perempuan tiada perbedaan, kau dan Beng Toaku adalah tamu agung undangan kami, ku rasa aku dapat mewakili ayah menyilakan kau masuk. Tapi, tanda petik, tapi apa tanya Beng Hoa gugup? Aku tahu kedatangan mereka tentu bermaksud tidak baik, namun mereka bilang menyampaikan selamat kepada ayah. Kecuali mereka membuat onar, mereka adalah tamu kami. Menurut aturan kami. Tanda petik, aku tahu aturan kalian terhadap musuh pakai panah dan pedang atau golok, terhadap tamu menyuguh susu kuda dan arak anggur. Jangan khawatir, kami bangsa Han juga tahu, tata tertib dan menghormati kebudayaan bangsa lain. Asal mereka tidak berbuat kasar kami tidak akan bertindak kurang sopan. Begitu mereka mendekati perkemahan kebetulan Lohai sedang bicara, terima kasih kedatangan tamu agung, tapi kado besar kalian aku tidak berani terima. Dari luar perkemahan Lohana berseru, ayah, Beng Toaku dan Kim Cici pulang, dia bicara dengan bahasa Sukwana. Lohai Girang, serunya, lekas silakan masuk, bergegas dia berdiri menyongsong keluar. Pangeran dari Jiakek dan kedua perwira itu tidak tahu siapa yang datang, melihat Lohai sendiri menyambut kedatangan sang tamu terpaksa mereka ikut berdiri. Beng Hoa menyingkap tenda terus melangkar masuk bersama Kim Biki. Begitu kedua pihak berhadapan semua berubah air mukanya. Kedua perwira kerajaan ini ternyata bukan lain adalah dua dari tiga jago kosan istana yaitu Witsuting dan Yap Kok Kui. Bukan hanya sekali Beng Hoa bentrok dengan mereka, dia tahu kepandaian Witsuting hanya setingkat di bawah. Lanja. Kalau ditambah Yap Kok Kui kekuatan mereka memang tidak boleh dipandang enteng. Tapi dia tidak perlu gentar karena kemampuan Kim Biki sekarang sudah jauh lebih maju. Witsuting bergelak tawa, katanya, tak nyana Beng Xiao Hiap juga ada di sini, sungguh manusia hidup di mana saja bisa bertemu. Dingin sikap Beng Hoa, Witsuting, apa betul kau tidak tahu aku berada di sini? Aku betul-betul tidak tahu, sahut Witsuting. Betul tidak tahu Beng Hoa menegas. Apakah Loh Tingci tidak memberi tahu kepadamu? Oh, ya, belum ku jelaskan. Semalam Loh Tai Jin sudah kemari tanpa diundang, kenapa malam ini tidak datang bersama kalian setelah melihat mereka? Beng Hoa lantas menduga, lawan yang semalam menggunakan golok itu adalah Loh Tingci adanya. Lalu berpikir, pukulan tangan orang berkedok kedua memang tangguh, namun tidak mirip Tai Cui Pijewiap Kok Kui. Ya, dia pasti pengemis tua itu. Dugaannya memang tidak meleset, tapi Witsuting terpaksa membual, apa? Loh Tingci pernah kemari? Maaf, aku betul-betul tidak tahu. Beng Xiao Hiap, sejak berpisah di Lhasa, tanpa terasa sudah setahun lebih, syukur hari ini bertemu lagi, sungguh menyenangkan, mulut bicara tangan diulur mengajak berjabatan tangan dengan Beng Hoa. Dulu mereka pernah bergebrak beberapa kali, setiap kali dirinya tak pernah memperoleh keuntungan sedikitpun. Tapi bicara tentang tenaga dalam, beberapa kali gebrak dulu, tenaga dalam Witsuting jelas setingkat lebih tinggi. Maka kali ini dia meminjam jalan bersalaman untuk mencoba dan membuat Beng Hoa malu di depan umum. Tak nyana begitu dua tangan saling genggam, tenaga yang diakerahkan seperti batu dilempar ke laut, sirna tanpa bekas, sedikitpun dia tidak mampu mengukur taraf kepandayan Beng Hoa. Mendadak terasa pergelangan tangan terasa panas, berbareng tiga hiato di tangannya yang menjurus ke sawi yang king meh. Terasa linu pegal, saking kaget lekas dia lepas tangan. Untung Beng Hoa tidak bermaksud melukainya. Walau Beng Hoa lebih unggul, tetapi dia merasa di luar dugaan juga dalam setahun ini kemajuan Iwekeng yang dicapai Beng Hoa boleh dikata serba mujijat, karena mencakupil mulwekang Persia, Lantusi dan Tian San, ternyata lawan masih kuat menahannya. Berhadapan dengan Kim Biki, pemuda tampang jelek itu menyengir getir dan lebih buruk lagi mimik mukanya. Lohai segera memperkenalkan, inilah ulise pangeran dari Jiake, inilah nona Kim Biki putri kesayangan jago pedang nomor satu Kim Tio Kliu Kim Tai Hiap. Ternyata ulise tahu kebesaran nama Kim Tio Kliu, hatinya mencelos, pikirnya, kiranya putri jago pedang nomor satu, tak heran ilmu pedangnya pun amat lihai. Kim Biki tertawa dingin, katanya, tak usah diperkenalkan, aku tadi sudah bertemu. Kikuk sikap ulise, katanya, tadi aku tidak kenal Kim Li Hiap, mohon maaf akan sikap kasarku tadi. Lohai tidak tahu apa yang terjadi tadi, tak enak bertanya, lalu katanya, kalian memang sudah kenal, lebih leluasa untuk bicara. Nah silakan duduk, tak usah sungkan. Kim Biki duduk bersama Beng Ho A. Melihat betapa mesra sikap muda-mudi ini timbul rasa iri dalam hati ulise, pikirnya, agaknya bocah itu adalah tunangannya, tak heran dia mengabaikan aku. Hektometer, aku jadi ingin tahu bocah ini punya kepandayan apa, dia memutuskan bila ada kesempatan dia hendak mencoba dan menundukkan Beng Ho A. Witsuting berkata, sampai di mana tadi aku bicara? Oh, ya, tadi aku bicara tentang kiriman kadhoi. Ada pula sebuah kado lain yang lebih penting hendak diaturkan kepada Kelo. Beng Ho A diam saja, tampak orang telah mengeluarkan dua buah. Kado yaitu setasang gelang batu jade dan sebutir mutiara bercahaya di tempat gelap. Kedua kado ini termasuk yang tak ternilai harganya, entah kado apalagi yang lain. Perlahan Witsuting mengeluarkan kado yang dikatakan, yaitu sebuah kotak berlapis sutera, sebelum dibuka dia berkata, Kelo, maaf kalau aku banyak bicara, biar ku ulang sekali lagi, pembicaraan kita kali ini ku harap tidak dihadiri orang luar. Demikian pula hadiah ini tak enak ku haturkan dihadapan orang luar. Pangeran Jiakek Ulise segera menimbrung, Betul, aku pun ingin tahu, siapa bocah si Beng ini, berdasar apa dia menghadiri pertemuan ini. Lohai sudah gusar namun dia menekan emosi dan bersikap sopan terhadap tamu, katanya dingin, kalian bertiga adalah tamuku. Beng Xiao Hiap juga tamuku. Dalam pandanganku kedudukan kalian sama. Wita izin, aku dulu memberi tanggapan pada ucapanmu tadi. Sesuai adat suku Wigior kami, aku melayani tamu yang datang, jadi pembicaraan ini bukan merupakan pertemuan rahasia. Tentang kado aku tak pernah menerima yang diberikan oleh tamuku, kota itu tak perlu dibuka demikian pula. Kedua kado ini boleh kau bawa pulang. Melihat Lohai marah, Witsuting tak berani bertingkah lagi, dengan tertawa dia berkata, harap kelo tidak marah. Kalau Beng Xiao Hiap adalah tamu agungmu, biarlah dia menjadi saksi. Kado ini bukan aku yang memberikan, mungkin kau ingin tahu siapa pengirimnya bukan? Lohai mendengus, katanya, aku tidak ingin tahu. Tapi tetap akan ku beritahu, setelah kau tahu benda apa yang ada di dalam kotak, boleh kau menentukan putusanmu. Santala tertarik katanya, Kelo, biar dia bicara dulu, apa salahnya kita mendengar? Betul, apa salahnya kau dengar penjelasan ku ucap Witsu? Ping. Lalu dia letakkan kotak itu di atas meja serta menekuk lututnya menyembah tiga kali ke arah kotak sutra itu, lalu dengan sikap serius dan hormat perlahan dia membukakannya. Lohai, Beng Hoa dan lain-lain menganggap sedang melihat sulapan, semua ingin tahu permainan apa yang akan ditunjukkan. Isi kotak itu adalah secilid buku tipis yang bersampul tebal dengan permukaan sutra kuning. Dengan laku hormat, Witsu Ting mengambil buku itu lalu berkata, ku ucapkan selamat kepada Kelo. Kado ini adalah anugerah dari Baginda Kerajaan Cheng yang besar. Dengan buku ini Baginda memberi gelar Hoan Ong sebagai raja yang dipertuan agung suku Uijior. Kau boleh memilih hari baik serta melaksanakan upacara besar serah terima anugerah ini. Menurut pehdapatku, bagaimana kalau dilangsungkan bersamaan waktu kau diangkat menjadi Kelo saja? Sementara Lohai tidak mengambil sikap, katanya Tawar, Oh, jadi mau mengangkat aku jadi raja, terima kasih akan penghargaan rajamu kepada aku. Tapi aku tahu orang Hon kalian ada pekpatah yang mengatakan berada di rumah orang, pasti ada sesuatu maksud. Mohon tanya, kalian mengajukan syarat apa? Kelo ucapanmu terlalu gegabah. Baginda Raja sudah menguasai dunia, apapula yang beliau kehendaki dari engkau? Oh, kalau demikian, jikalau aku menerima anugerah junjunganmu, menjadi Hoan Ong segala, maka tanah di seluruh Sinti yang ini bakal menjadi milik raja kalian begitu. Witsuping tak mengira orang bicara sepedas ini, dengan tawa dipaksakan dia berkata, itu kan hanya formalipasnya saja, setelah kau menerima anugerah, tanah kalian hanya formalnya milik raja, tapi Baginda menggaris tanah mengangkat orang, jadi tanah semula tetap dikuasai olehmu. Lalu apa bedanya? Apalagi setelah kau menerima anugerah bukan saja memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, saat ini kau pun dapat menghindari bencana. Lo, ada bencana apa lagi? Tolong dijelaskan. Witsuping membusungkan dada, katanya, Baiklah, aku akan terus terang saja. Pasukan besar kami sudah dikerahkan, raja kami tidak akan memberikan kalian hidup bebas sentosa. Nah, paham aku sekarang. Jadi kalau aku tidak tunduk pada perintah, raja kalian akan mengerahkan pasukan menggempur dan menduduki wilayah kami. Betul, ini memang bencana. Witsuping mengira orang kena gertak, maka dia bicara dengan berganti nada, berusaha menghindari bencana adalah kodrat manusia. Kelu seorang yang pandai berpikir panjang, ku rasa tidak perlu aku banyak memutar lidah. Bila kau menjadi Hoan Ong, bukan saja dapat menghindari bencana, raja kami juga akan melindungi kedudukanmu sehingga selama hidup kau disanjung dan dipuji, suku bangsa kalian akan hidup aman dan damai. Dalam hal ini aku jadi tidak mengerti, asal kalian tidak mengerahkan pasukan menjajah kami, kenapa harus dilindungi segala? Ada gerombolan perampok yang menentang kebijaksanaan kerajaan, kini sudah mendirikan pangkalan di Jip Tatbog, apakah kau tidak tahu sampai di sini sengaja matanya melirik tajam ke arah Beng Hoa Tau. Tapi aku tahu dan yakin mereka pasti takkan memukul kami. Kuharap kau tidak percaya ucapan mereka. Sekarang aku tak bertanya apakah kau sudah berhubungan dengan mereka, tapi satu hal perlu ku peringatkan kepadamu, jangan kena tipu muslihat mereka hanya raja kami yang mampu melindungi kau supaya tidak diganggu oleh kawanan berandal itu. Ulise menimbrung, Betul, suku jake kami sudah menerima anugerah baginda, kelak dua suku kita bergabung menjadi satu, apapula yang harus dikhawatirkan, seluruh suku bangsa di wilayah ini pasti tergenggam di tangan kita. Ayah malah bilang ingin mengangkatmu menjadi bengcu para suku yang lain itu. Lohai berusaha menekan emosinya, setelah apa yang ingin diketahui sudah diketahui, baru dia berkata dengan suara berat, sudah cukup penjelasan kalian? Sekarang giliranku bicara. Witaijin, tolong tanya kau ini orang Hon atau bangsa Boan Lohai mengajukan, pertanyaan kepada Witsuping. Pertanyaan yang tak dibayangkan oleh Witsuping, dia jadi gugup, katanya, Klo, apa maksud pertanyaanmu? Melihat tampangmu kau ini pasti orang Hon, namun tutur katamu tidak mirip kalau kau ini orang Hon. Aku jadi bingung sebetulnya kau ini bangsa apa. Maka perlu aku minta penjelasanmu. Apa boleh buat terpaksa Witsuping berkata, aku dengan Yap Taijin ini adalah orang Hon, kenapa? Dalam bangsa Hon pernah muncul orang bernama Gosem Kui, konon dahulu dialah yang memancing dan menuntun orang Boan menyerbu ke Tionggoan, betul tidak? Berubah air muka Witsuping, sesaat dia berdiri melongo tak tahu bagaimana harus menjawab. Lohai berkata lebih lanjut, tentang kejadian ini aku kurang jelas, sudi kau ceritakan kepadaku? Witsuping tak tahan lagi, air mukanya merah padam, katanya gusar, apa sangkut pautnya Gosem Kui dengan pembicaraan ini? Kenapa tidak ada sangkut pautnya? Kabarnya setelah Gosem Kui membawa pasukan Boan masuk ke Tionggoan, dia pun diangkat menjadi Hoan Ong, betul tidak? Betul, selai Pekok Kui, dia diangkat sebagai Ping Sonamengi. Akhirnya, aku ingin tahu bagaimana Gosem Kui selanjutnya persoalan kau ulur semakin jauh dari pembicaraan kita, tukas. Witsuping, kurasa tidak. Memang sedikit buku yang pemahku baca, tapi sejarah yang pernah terjadi harus bisa kubuat cermin untuk mengkaji apa yang harus kulakukan. Raja kalian mau mengangkat aku menjadi Hoan Ong, maka aku perlu tahu bagaimana nasib dan riwayat hidup Gosem Kui yang juga pemah mendapat anugerah itu, baru bisa kubuat patokan untuk mengambil keputusan apakah aku pantas menerima anugerah itu. Cukup pedas sindiran lohai, hampir meledak amarah Witsuping, tapi mengingat Beng Hoa juga hadir, tak berani dia mengumbar adat. Beng Xiao Hiap, mereka tidak mau menceritakan, kau tentu jelas, tolongkah saja yang menuturkan. Gosem Kui membawa pasukan Boan menjajah Tiongkok. Setelah kerajaan Cengkokoh dan tahta Kong Hai Seng Raja tak tergoyahkan, Kong Hai mulai mencopot segala gelar Raja dengan maksud mencopot gelar Raja Gosem Kui dan dua pengkhianat bangsa Han lain yang juga diangkat menjadi Hoan Ong yaitu Ping Lemong Siang KHO KHI dan Ceng Lemong Heng Tiong Bing. Terpaksa Gosem Kui angkat senjata memberontak kepada kerajaan. Pasukannya hancur lebur dan diamati merana, cucunya Go Si Hoan mewarisi jabatannya namun pasukan Ceng terus mendesaknya hingga dia bunuh diri di kota Gunbing. Selanjutnya sembilan keturunan keluarga Go dibunuh seluruhnya. Wah, kasihan. Begitu mengenaskan nasib Go Sem Kui. Kalau demikian tidak enak menjadi Hoan Ong segala. Witsu Ping menekan perasaan, katanya Klo, semoga tidak terpancing oleh hasutan manusia rendah yang tidak kenal Budi, pikirlah lebih cermat baru memutuskan. Siapa itu manusia rendah, lalu siapa yang kuncu, aku mohon petunjukmu, desak lo hai keren. Witsu Ping melotot kepada Beng Hoa. Walau amat membenci Beng Hoa tapi dia tidak berani bentrok secara langsung, terpaksa dia berkata, kalau rasanya kau sendiri juga sudah mengerti. Betul, meski pengetahuanku kurang, tapi perbedaan antara Xiao Jin dan kuncu masih dapat kupahami, demikian ejek lo hai. Orang yang akan mendorongku ke jalan kematian, memujuku dengan mulut manis dan pengertian dangkal, orang macam demikian aku yakin dia adalah Xiao Jin. Pucat le si wajah Witsu Ping karena ditelanjangi sedemikian rupa, namun dia tetap tak berani mengumbar amarah. Kelo, setelah Ulise dengan mengeraskan kepalanya, ayah mengutusku kemari, sebetulnya mengharap suku Ui Gior kalian bersatu padu berjuang bersama melakukan kerja besar. Ku harap kau menerima nasihat dan petunjuk Kaui Tai Jin, pikirlah lebih masak. Semula aku memang belum bisa berpikir jernih, tapi sekarang aku sudah membedakan tegas. Aku pasti takkan menjadi G6 Sam Kui-nya suku Ui Gior. Memang manusia mempunyai cita rasa dan keinginannya masing-masing, kalau ada orang yang tidak takut mengalami nasib yang pernah menimpa Go Sam Kui dan meniru apa yang dilakukan Go Sam Kui, terserah kepadanya. Kelo, seru Ulise Gusar, dengan maksud baik aku memujukmu, kenapa kau pun memaki aku juga? Loh, jadi kau juga tahu bahwa Go Sam Kui adalah orang jahat, pengkhianat yang pantas dicaci orang? Tapi aku kan tidak memaki kau, aku hanya memberi peringatan kepadamu, peduli kau ingin jadi manusia macam apa, terserah kepadamu sendiri. Tahu persoalan sudah menjadi runyam, tapi Witsuping masih punya care, terakhir untuk menolong situasi yang beku ini, terpaksa dia main gertak dan ancam, Kelo, kau jangan lupa, dalam waktu singkat pasukan besar kami bisa segera tiba di sini. Bagus, jadi kau, menantang secara terbuka kepadaku? Aku terima tantanganmu, sambil bicara diarobek hancur buku anugerah yang memberi pengangkatan dirinya sebagai Hoan Ong, menyusul dia lemparkan sepasang gelang dan mutiara itu ke arah Witsuping. Kata Lohai lebih lanjut, 50 tahun yang lalu pasukan kalian pernah memukul kami, tidak sedikit rakyat kami yang jadi korban. Waktu itu aku masih kecil, tidak mampu menuntut balas. Kini kalian mau memukul kami lagi, inilah kesempatan kami untuk menuntut balas dendam lama, hayolah bawa kemari pasukanmu. Di antara orang Hoan ada manusia jahat seperti dirimu, untunglah ada juga orang baik seperti Beng Xiaohiab. Ketahuilah, Beng Xiaohiab adalah duta yang diutus oleh apa yang kalian katakan berandal. Aku sudah memutuskan untuk berserikat dengan pasukan Gerilia yang berkedudukan di Jiktatbok, kami sudah siap melawan serbuan tentara raja kalian. Boleh kau pulang dan memberitahu rajamu. Witsuping sudah menduga kehadiran Beng Hoa di sini pasti diutus pihak Laskar Gerilia, namun dijelaskan langsung dari mulut Lohai, bobotnya terang berbeda. Saking kaget mukanya pucat bibir gemetar. Terpaksa dia mengiakan berulang kali lalu menyimpan kedua kado itu dan mohon diri kepada Lohai. Teringat kejadian semalam, di mana Lomana hampir saja diculik, rasa gusar santala belum padam, katanya, kalian orang-orang ini lebih pantas disebut berandal, lo mau bebaskan mereka pergi begini saja? Kita tetap harus menjaga tata krama, kali ini biarlah mereka pulang, kata Lohai, lalu berpaling kepada Ulise, sudah turun temurun hubungan suku Jiakek baik dan rukun dengan suku Uigior kami. Sampai detik ini kau masih kuanggap sebagai tamu kami, ku harap kau tahu diri dan berpikir lebih mendalam. Nasihat Lohai dalam maknanya, tapi Ulise mengira Lohai masih menaruh rasa juri padanya, katanya sombong, aku tahu bagaimana aku harus bertindak. Terima kasih akan pelayananmu, selamat bertemu. Baiklah, semoga kita tidak bertemu di medan laga kalian antarkan tamu-tamu ini. Beng Hoa menemani Santala mengantar Ulise keluar perkemahan, sikapnya dingin dan acuh terhadap Wih Tuping dan Yap Kok Wih. Santala kata Ulise, sebetulnya kau pun bisa menjadi pangeran. Seperti aku, sayang kedudukan sebaik ini kau buang percuma. Santala menarik muka, katanya berani kau bicara demikian lagi, maaf, aku tidak akan menganggap kau sebagai tamu lagi. Ulise menyengir, katanya baiklah, setiap manusia punya tujuan sendiri, terserah apa kehendakmu, habis memberi salam kepada Santala, mendadak dia membalik terus memeluk Beng Hoa. Berpelukan sebagai tanda persahabatan memangnya adat kebiasaan suku bangsa wilayah Sinkiang. Tapi Ulise meminjam kesempatan ini ingin membanting Beng Hoa. Maklum kecuali mendapat didikan kumfu dari seorang lihai, selama ini dia pun jago gulat nomor satu di dalam sukunya. Senang aku berkenalan dengan teman baru seperti kau, mulut bicara Ulise mengerahkan tenaga kedua lengannya, dengan teknik bantingan pundak. Dia ingin menjatuhkan Beng Hoa supaya patah tulang dan terluka parah. Diluar taunya Beng Hoa pernah meyakinkan Kenih KPW Etiat Lwekang tingkat tinggi, makin besar tenaga yang dikerahkan lawan, reaksi tenaga membalik yang timbul juga makin besar. Terdengar bebik tau-tau Ulise sendiri yah terlempar jatuh setombak jauhnya, kedua lututnya menjadi lemas, kontan dia jatuh berlutut. Beng Hoa tertawa lebar, katanya, Wah, wah, kau ini seorang pangeran, kenapa memberi hormat sebesar ini, mana aku berani terima. Witsuting kaget sekali, bergegas dia maju menarik Ulise. Melihat orang tidak terluka legalah hatinya, namun dalam hati dia merasa kesal karena Ulise mencari gara-gara, dia takut kalau terjadi bentrokan langsung dengan Beng Hoa. Lekas dia berkata, Beng Xiao Hiap, walau kita punya junjungan masing-masing, tapi jangan kau lupa, kami adalah utusan kerajaan. Lohai Kelo sudah berjanji membebaskan kami pulang. Hektometer, takut apa, kapan kami pernah hingkar janji, kau kira kami. Seperti kalian yang tak pernah bisa dipercaya. Lega Haktiwitsuting, katanya, Perang Mulut sudah jamak, maaf kalau tadi kami bicara agak keras. Beng Xiao Hiap, terima kasih, kami mohon pamit. Ada beberapa patah kata perlu ku sampaikan kepada kalian. Malam ini ku pandang muka Kelo maka aku ampuni kalian. Tapi setelah malam ini, di mana saja, kalian sudah bukan lagi sebagai utusan raja, Ulise juga bukan tamunya lagi. Kalau terbentur lagi di tanganku, aku tidak akan sungkan dan akan bertindak tegas. Mendengar janjinya, Lega Haktiwitsuting, katanya tertawa, Sudah tentu, kelak kita berhadapan di Medan Laga, kau tidak memberi kelonggaran kepadaku, aku pun tidak akan mengampuni jiwamu. Khawatir Beng Hoa berubah haluan, buru-buru mereka naik koda terus dikeprak pergi. Begitu Beng Hoa dan Santala tiba di dalam kemah, Lohai Laftas berkata, Sekarang urusan sudah beres, Santala pergi kau umumkan, muda-mudi boleh meneruskan pesta dengan lebih meriah. Kelu, kata Beng Hoa, sungguh senang mendengar caci makimu terhadap mereka. Lohai tertawa, katanya, aku pun harus berterima kasih kepadamu. Untung ada kau di sini membesarkan nyaliku. Sudahlah, kau dan Nona Kim tentu belum puas bermain, pergilah meneruskan acara, tapi Beng Hoa sudah tidak berminat ikut bermain lagi. Setelah Santala mengumumkan perintah Kelu, dia bertanya kepada Santala, kalian bisa tidak memilih dua ekor kuda jempolan yang dapat mengejar tiga ekor kuda ketiga bangsat itu. Santala melenggong, katanya, untuk apa kau minta dua ekor kuda kilat? Beng Hoa tertawa, katanya, sekarang sudah kentongan keempat, tak lama lagi Fajar akan menyingsing. Santala paham, katanya, betul. Bersama Kim Lih Yap kau ingin mengejar tiga bangsat itu. Ya, tidak jadi soal kedua cakar alap-palap itu melarikan diri, tapi aku harus menawan pangeran Ulise. Santala berkata, Ulise memang patut diajar adat, tapi kulihat ayah mertua masih mengharap dia sadar dan berbalik ke jalan yang benar, kau ingin? Tanda petik. Jangan khawatir, aku bukan ingin membunuhnya, tapi ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadanya. Nanti kalau sudah beres, waktu kembali akan ku ceritakan kepadamu. Setelah berpikir, Santala berkata, sukar ditemukan di antara kuda kami yang dapat mengungguli kuda mereka, tapi... Tapi apa tanya Beng Hoa, timbul harapan dalam hatinya. Ku beritahu jalan pendek yang dapat mencegat mereka di... sebelah depan. Sementara itu, Witsuping bertiga mencongklang tunggangan mereka dengan kencang. Menjelang fajar mereka yakin sudah meninggalkan daerah kekuasaan Lohai, baru lega hati mereka. Yap Kokwi berkata, semalam sungguh berbahaya. Tak nyana Lohai berani melawan kebijaksanaan Baginda Raja. Beng Hoa bocah itu juga ada di sana. Waktu itu aku agak khawatir, kalau mereka sengaja menahan mungkin kita tak bisa pulang. Ulise berkata uring-uringan, ku kira kung fu kalian amat lihai, ternyata kalian takut menghadapi bocah si Beng itu. Kalau demikian aku akan memanggil suhu untuk membesarkan hati kalian. Merah dan panas muka Witsuping, katanya, kung fu bocah itu memang hebat, tapi bukan kami juri padanya. Tapi pangeran harus tahu, semalam kita berada di markas besar musuh, bagaimana juga. Orang gagah tak kuat melawan orang banyak. Jadi aku harus menelan pil pahit kekalahanku semalam. Begitu pangeran tak usah marah, kelak cami akan menuntut balas sakit. Talimu, ujar Witsuping. Sampai di sini pembicaraan mereka mendadak tampak dua ekor kuda mencongklang datang dari depan. Penunggangnya adalah muda-mudi, siapa lagi kalau bukan Beng Hoa dan Kim Bikki. Ternyata kuda mereokal lari cepat, lewat jalan pendek lagi, maka berhasil mencegat mereka. Bukan main kaget hati Witsuping, Ulise juga gugup, namun mulutnya menjengek dingin, Witaizin, baru saja kau bermulut besar, kali ini ku serahkan kepadamu untuk menghadapi mereka. Untuk apa kalian kemari bentak Witsuping? Yang jelas bukan untuk mencegat kalian pulang. Kalau tahu diri lekas berhenti aku ingin bicara. Witsuping menghentikan tunggangannya, bentaknya, Beng Hoa, kau ingkar janji? Coba pentang matamu, mentari sudah keluar. Tempat ini sudah lebih dari seratus lidari markas Kelo. Kau kira kalian masih tetap tamu Kelo? Oh, jadi Kelo takut kami memberi laporan kejadian semalam maka dia menyuruh kau mencegat kami supaya pasukan besar kami tidak menyerbu datang, begitu? Jangan kau memancing amarahku, memangnya kau kira Kelo takut perang? Kedatanganku di luar tahunya, aku sendiri yang ingin bicara dengan kalian. Kalau tidak terima boleh kau berurusan denganku. Bocah si Beng, bukan aku takut padamu, tapi aku harus lekas pulang memberi laporan, tak ada tempo bergebrak dengan kau. Kalau betul omonganmu, lohai tidak takut perang, berani kau biarkan kami pulang menyampaikan tantangannya. Kelak boleh kita tentukan suatu waktu dan tempat untuk bertanding satu lawan satu. Beng Hoa punya tujuan lain, setelah menakuti Witsuping, baru dia berkata, baik, kali ini kau boleh pulang, tapi seseorang harus kau tinggalkan di sini. Siapa yang akan kau tahan? Tanya Witsuping. Beng Hoa menuding Ulise, katanya, dia tidak terhitung utusan kerajaan, juga tak perlu mengiringi kalian pulang memberi laporan, silakan tinggalkan dia saja. Ulise kaget dan takut, lekas dia mengeperak kudanya melarikan diri. Beng Hoa berteriak, jangan kau takut, aku hanya ingin tahu satu hal, tak bermaksud jelek kepadamu. Sudah tentu Ulise tidak percaya, sementara Beng Hoa bergebrak dengan Witsuping dan Yap Kokui, dia mengeperak kudanya lebih dulu. Beng Hoa khawatir orang lolos, dia berseru, adiki, kau kejar dan tahan dia, biar ku gebah kedua keparat ini. Kim Biki yakin Beng Hoa mampu melayani kedua lawannya, sambil mengiakan dia juga mengeperak kudanya mengejar beberapa li jauhnya. Ulise mengira dirinya sudah selamat, mendadak didengarnya drap kuda memburu tiba waktu dia menoleh, dilihatnya hanya Kaim Biki seorang yang mengejar tiba di belakangnya. Maka Jelise berteriak, sekarang tidak bermain kejar Nona lagi, untuk apa kau mengejarku? Kim Biki gusar, katanya, ku pandangmu kalau hai ku anggapka sebagai tamunya berani kau cerwet biar ku hajar kau. Cepat sekali kuda Kim Biki sudah mengejar tiba, seret pedangnya menusuk muka Ulise. Lekas Ulise mencabut goloknya menangkis, tapi hanya belasan jurus terang, tahu-tahu goloknya. Tertabas kutung oleh pedang mestika Kim Biki. Panas dan pedas muka Ulise kena cambuk Kim Biki. Kejap lain dia sudah tersabet lagi dan ditarik jatuh dari punggung kuda. Kim Biki segera berteriak, Beng To'ako, aku sudah berhasil, lekas kemari. Witsuping dan Yap Kokui mengira setelah kurang seorang lawan, mereka dapat menyelesaikan pertempuran secara cepat, taknya Nak Yam Hoat Beng Hoa sungguh hamat lihai, satu lawan dua ternyata masih mampu mendesak. Mendengar Ulise tertawan, hati mereka bergetar, tanpa berjanji sudah timbul hasrat untuk melarikan diri, bergegas mereka mengeperak kuda terus melarikan diri. Hari ini kubiarkan mereka pulang, kalau tidak kapok boleh kalian menjadi gosem kuih kedua, bawalah pasukan kerajaan kemari, habis mengancam Beng Hoa mengeperak kudanya menyusul Kim Biki. Di saat kudanya berlari kencang itulah, mendadak didengarnya sebuah suitan panjang datang dari arah Kim Biki. Beng Hoa kaget, pikirnya, entah siapa memiliki luwakang setangguh ini. Dari nada suaranya agaknya setanding dengan kekuatan Se Chuhang Paman Miao, tapi luwakangnya tidak semurni yang diakinkan Paman Miao. Sementara itu Kim Biki sedang mencari keterangan dari Ulise, dia mengaku Toan Kiam Cheng benar adalah sutenya, tapi pertanyaan lain dia selalu menjawab tidak tahu. Kim Biki merijengek, jejak Toan Kiam Cheng kau tidak tahu, tapi siapa gurumu masa kau tidak tahu. Setelah bergebrak semalam dengan Toan Kiam Cheng, Kim Biki heran akan kemajuan kungfu yang dicapai Toan Kiam Cheng, maka dia ingin tahu siapa guru baru yang mendidiknya. Pada saat itulah mendadak berkumandang suitan keras memekakkan telinga seperti gerungan singa. Mendadak Ulise berteriak keras, suhu, lekas kemari, tolong aku. Belum habis dia bicara, tampak seorang paderi asing berperawakan tinggi besar sudah muncul di depan Kim Biki. Jari tangannya sebesar kipas terpentang menjulur datang, sekali raih dia menarik Ulise. Kim Biki tidak bermaksud menyandera Ulise, maka dia tidak merintangi paderi asing itu menariknya, tapi gerak aneh dan kecepatan paderi ini membuatnya kaget juga pikirnya, kungfu paderi asing ini jelas lebih tinggi dari aku, umpama aku merintangi juga takkan berhasil. Setiba di samping gurunya, Ulise segera mengadu, suhu, budak ini menghinaku, lekas kau bekuk dia paderi itu tertawa lebar, katanya, kau tertarik pada nona ini. Khawatir dia adalah bakpao yang masih panas untuk kau rasakan nikmatnya. Tapi kalau kau ingin, gurumu sih boleh membantu kau. Biar kupunahkan dulu kungfunya, baru ku bekuk dan ku serahkan kepada kau. Di tengah gelak tawanya, mendadak paderi itu sudah maju ke depan Kim Biki sambil mengulur telapak tangannya yang besar menyengkeram batok kepalanya. Berdiri tegak alis Kim Biki saking gusar, dengan gerak langkah yang lincah pedangnya beruntun menyerang tiga jurus. Tiga jurus serangannya menggunakan Tui Hang Tiam Hoat ajaran Tian Sanpei, sungguh lihai dan keji. Tapi tenaga si paderi ternyata besar luar biasa. Di bawah tekanan angin pukulannya, ilmu pedang Kim Biki yang lihai itu ternyata mati kutu. Mendadak didengarnya paderi itu menghardik, lepas pedang, kelima jarinya bagai cakar Garuda mencengkeram pergelangan tangan. Di tengah sambaran sinar pedang dan bayangan telapak tangan, Ulise yang berdiri di samping tidak sempat melihat jelas, mendadak dua bayangan orang melompat terpisah. Cengkeraman paderi asing luput, ternyata Kim Biki sudah berada di belakangnya. Kepandaian sejati Kim Biki memang bukan tandingan si paderi, namun ginkang yang diakinkan adalah menyelinap di antara. Kembang mengitari pohon, jauh lebih dari cukup untuk mempertahankan diri. Gerakan memutar dan menyelinap yang dilakukan memang amat menakjubkan, tahu-tahu lawan kehilangan bayangannya, jangan kata, hanya Ulise yang kaget dan bingung, paderi asing itu pun melenggong heran. Serasa kabur pandangan Ulise, tahu-tahu dilihatnya Kim Biki sudah di belakang gurunya, saking kaget dia menjerit, suhu, awas, budak itu di tanda petik. Terdengar paderi itu tertawa dingin, jangan khawatir, budak ini takkan lolos dari tanganku, seperti tumbuh metu di belakang kepalanya, mendadak jarinya mencentik ke belakang, tering pedang mestika Kim Biki berhasil dicentiknya pergi. Paderi itu menyeringai, katanya, bagus, buktikan saja berapa jurus nona ini kuat melawan dengan langkah lebar dia memburu maju. Kim Biki tahu kejadian tadi hanya kebetulan saja karena lawan memandang enteng dirinya, pengalaman tidak boleh terulang kalau tidak mau celaka. Tapi dia tetap mengembangkan ketangkasan gerak tubuhnya untuk menghindar. Untunglah di saat dia mulai terdesak, Beng Hoa datang. Harap berhenti sebentar, aku mau bicara, seru Beng Hoa. Jelas paderi itu akan bisa menangkap Kim Biki, mana dia mau mendengar rocehan Beng Hoa? Jengeknya, bocah busuk, kau ini barang apa berani main perintah kepadaku? Kalau ingin mampus, hayolah maju sekalian. Adiki, kau mundur saja, ucap Beng Hoa. Sembari bicara dia bergerak maju, pedang dan telapak tangan bekerja mewakili Kim Biki menyambut serangan lawan. Begitu telapak tangan mereka beradu, terdengar suara ledakan bagai guntur. Beng Hoa mundur beberapa langkah dan beruntun berputar dua kali baru berdiri tegak. Tapi paderi itu juga tidak mendapat keuntungan, ruginya malah lebih besar. Bukan saja dia sempoyongan hampir jatuh terjerembak, kasa di bagian dadanya juga berlubang sebesar matu uang tembaga oleh tusukan pedang Beng Hoa. Ternyata Beng Hoa menggunakan lewekang Taena Ihoat dari Kufu Persia untuk memunahkan pukulan sipader yang tangguh. Taena Ihoat mirip dengan Sunilfoat Jankun kalangan persilatan di Tiongkok. Namun Beng Hoa hanya berhasil mematahkan 70% tenaga lawan, sisa 30% tetap menimbulkan reaksi di tubuhnya, karena itulah dia harus berputar dua kali tadi baru sisa tenaga lawan dapat dipunahkan. Kalau paderi itu kaget, Beng Hoa juga terkejut. Terasa betapa lihai dan aneh lewekang paderi asing ini, untung selama setengah tahun ini dia beruntun mendapat rejeki sehingga kemajuannya pesat dan kuat menandingi pukulan paderi asing ini. Tapi kalau dinilai kepandayan seluruhnya, jelas dia tetap bukan tandingannya. Kalau hanya aduk pukulan, Beng Hoa kalah. Tapi kombinasi antara pedang dan telapak tangan, dalam gebrakan permulaan tadi dia sudah unggul di atas angin. Waktu menundukan kepala, paderi itu melihat lubang di kasanya, tepat di ulu hatinya. Karuan darahnya tersirap. Karena timbul rasa juri, maka dia tidak berani mendesak maju ketika Beng Hoa masih berputar dan belum siaga. Setelah berdiri tegak baru Beng Hoa berkata, kami tidak bermaksud jahat, harap Taishu berhenti sebentar, dengarkan penjelasanku. Suhu, seru ulise dari belakang, jangan percaya omongan bocah itu. Paderi itu mengulapkan tangan, katanya, aku bisa melihat gelagat, tak usah kau banyak mulut. Lekas kau pulang dulu, ternyata dia tidak yakin dirinya bisa menang, dia malah khawatir muridnya mendesak dirinya menuntut balas, dia sendiri yang celaka. Karena disemprot gurunya, bergega sulise kabur dari situ, setelah memanggil kudanya, menyusul ke arah Wituping dan Yapkokwi pergi. Beng Hoa berkata, sebetulnya kami hanya ingin bertanya kepada muridmu. Syukur Taishu sendiri telah datang, biar kami menanyakan langsung kepadamu saja. Hektometer, masih berani kau menyangkal telah menghina muridku? Tadi ku saksikan sendiri. Tapi aku tidak ingin mencari perkara, apa yang kau ingin tahu boleh kau tanyakan. Mohon tanya titik apakah Toan Kiam Cheng adalah murid yang baru kau terima? Betul, kenapa terus terang saja? Pamannya adalah guruku, pamannya mengharap dia pulang ke rumah. Tolongkah serahkan dia kepadaku, biar ku ajak pulang. Oh, pamannya adalah gurumu serup paderi asing dengan nada kurang percaya. Buat apa aku memfongimu? Boleh nanti kau tanyakan kepada Toan Kiam Cheng. Betul atau tidak bukan urusanku. Tapi kau ingin membawa Toan Kiam Cheng pulang, soal ini ada hubungannya dengan aku. Kim Biki berkata, umpama betul kau adalah gurunya, kau tidak berhak melarang dia berkumpul dengan keluarganya. Keliru ucapan Li Si Chu, pertama muridku ini pemah bilang bahwa pamannya tidak pernah menaruh perhatian kepadanya, ku yakin dia tidak akan mau pulang. Kedua, dia sudah kuangkat sebagai pewarisku, maka aku tidak akan mengizinkan dia pulang. Kim Biki Gusar, katanya, justru karena perbuatan Toan Kiam Cheng tidak benar maka pamannya ingin membawanya pulang dan dididik supaya baik pamannya juga melarang kau mendidik keponakan. Padri itu bergelak tawa, katanya, kalau betul demikian, aku malah tidak tega melepasnya pulang. Hi, kalau pamannya melarang, dia justru amat senang belajar padaku. Cukup sekian saja, maaf lolap mohon diri. Setelah padri asing itu pergi, Kim Biki mengomel kepada Beng Hoa. Beng Toa Ko, kau biarkan pantat kuali itu pergi sudah tidak benar, kenapa kau pun melepaskan padri itu, apakah kau takut bukan taringannya? Beng Hoa tertawa, katanya, aku memang tidak yakin dapat mengalahkan dia. Tapi membiarkan dia pergi bukan lantaran aku takut kepadanya. Lalu kenapa? Lohai masih mengharap dapat mengubah pikiran mereka. Tadi kau memukulnya, bukan? Mungkin dia sukar diajak kompromi lagi. Ya, mungkin aku yang salah. Memangnya aku harus minta maaf kepadanya. Kenapa marah? Lihatlah cuaca cerah ceria, daerah ini indah. Marilah kita bertamasha di sekitar sini, kau senang tidak? Adakah sebagai pengiringku, aku selalu akan merasa senang dan tenteram? Demikian ujar Kim Biki tertawa. Mereka mengeperak kuda berjajar menuju ke arah timur. Mendadak Beng Hoa berseru heran, segera menarik tali kekang menghentikan kuda. Kim Biki kaget, tanyanya, ada apa to aku? Beng Hoa menjelaskan, batu cadah serupa lutung di depan itu seperti berubah bentuknya, mari kita memeriksanya. Itulah sebuah batu yang menjorok keluar dari pinggang gunung. Bentuknya aneh dan luar biasa, di kiri kanan terdapat dua tonggak batu sebesar pelukan tangan orang dewasa, di bagian bawahnya terdapat dua tiang batu yang menyambung, bentuknya mirip seekor lutung yang sedang mengantuk. Waktu datang tadi mereka memang melihat bentuk batu yang aneh ini, namun tidak menaruh perhatian. Setelah mereka lebih dekat tampak salah satu lengan dari batu lutung itu telah patah separuh. Bagi pandangan seorang ahli silat seperti Beng Hoa, sekali pandang lantas tahu bahwa patahnya lengan lutung batu itu karena tertabas golok atau kapak, mungkin juga tertabas oleh kekuatan telapak tangan. Yang diperhatikan Kim Biki memang hanya bagian lengan lutung yang patah, katanya, ini akibatnya pukulan Tai Iika Kim Kong atau Gun Go Ani Tau Kang dan sejenisnya. Walau lihai tenaga orang itu, namun kau juga mampu melakukan. Coba kau periksa lagi, di perut lutung ini juga terdapat bekas goresan pedang. Memang di bagian perut lutung batu ini terdapat goresan silang bekas tabasan pedang, di atas goresan pedang itu terdapat 18 lubang-lubang kecil sebesar dupa. Kim Biki baru terkejut, katanya, dalam sejurus orang ini mampu menusuk 18 lubang kecil di atas batu sekeras ini, Kalau tusukan ditujukan ke badan manusia, wah bagaimana akibatnya? Kiam Hoat dari aliran mana selihe ini? To'ako, kau bisa memberdakan? Terima kasih akan pujianmu. Inilah Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat dari Kong Tong Pei yang dilancarkan oleh Sam Suhu. Oh, jadi Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat dari perguruanmu, jadi orang ini seharusnya adalah, adalah. Tong Bing Cu sudah mati, orang yang mampu sekaligus menusuk 18 lubang di atas batu dengan Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat hanya tinggal guruku seorang. Dari gelagat ini, agaknya Suhu sedang bertanding, entah dengan siapa. Kenapa main TK teki, jikalau gurumu juga berada di sini, dia pasti akan pergi ke tempat Lohai mencarimu. Betul, mari kita lekas pulang. Dengan kencang mereka membedal kuda, hanya satu jam. Mereka sudah tiba di perkemahan, yang menyambut mereka adalah Santala. Apakah ada tamu datang kemaritannya Beng Hoat? Santala melengak, katanya bagaimana kau bisa tahu secepat ini, aku memang sedang menunggu kau dan akanku beritahu. Ada tamu yang datang dari jauh, begitu tiba dia lantas tanya kalian. Tak sempat Beng Hoat bertanya, cepat dia mendahului lari ke perkemahan Lohai. Terdengar suara yang sudah dikenalnya berkata, Hiantit, kapan pesta pernikahan kalian akan diadakan? Semalam tentukah senang-senang bermain dengan Nona Kim. Keloh khawatir kalian pergi terlalu jauh, mungkin malam nanti baru akan pulang. Di samping senang Beng Hoat juga kecewa ternyata yang datang adalah Song Teng Siow tawan seperjuangan ayahnya Lohai sudah menceritakan keadaan di sini, maka dia sambut kedatangan Beng Hoat dengan olok-olok. Beng Hoat hanya tertawa malu tanpa mendebat atau memberi penjelasan. Song Teng Siow agak heran, katanya, Hiantit apa kau ada persoalan, kenapa tidak bicara? Melihat paman, saking senang aku jadi linglung, ucap Beng Hoat berkelakar. Masih ada yang membuatmu senang, ujar Song Teng Siow, ayahmu dan para tawan seperjuangan dari Laskar Rakyatak. Lama lagi akan datang kemari. Mendapat kabar bahwa ayahnya mau datang sudah tentu bukan main senang Beng Hoat. Tapi gurunya Tan K.H.U. Seng tidak kemari. Hal ini membuatnya khawatir dan waswas. Dugaan Beng Hoat tidak keliru, orang yang meninggalkan gorsan pedang di perut lutung batu itu memang bukan lain adalah Tan K.H.U. Seng gurunya. Bagaimana Tan K.H.U. Seng mendadak bisa berada di tempat ini? Biarlah kita kembali ke belakang, kembali ke Kongtongsan. Sejak Bohlecu pergi tanpa pamit, hati Tan K.H.U. Seng gundah gulana. Dia tahu Bohlecu tentu mencari jejak BWS N.C.K.I. Dari tangan BWS N.C.K.I. merebut Sin Jit Nio. Dari mulut Sin Jit Nio dia akan mencari jejak Han Ji Yan yang membunuh ayahnya. Nasihat sahabat baiknya Tuan Syusi selalu menjadi pendorong hatinya memang aku sudah hidup merana 18 tahun, aku pun sudah menyanyiakan masa remaja Lecu, sekarang aku masih takut mendengar romongan orang lain, aku harus menyusul dan menemukan Lecu. Untuk menemukan Bohlecu, dia harus mencari BWS N.C.K.I. Dia menduga setelah BWS N.C.K.I. menculik Sin Jit Nio, tak mungkin mereka pulang ke BWS N. Dunia sebesar ini ke mana dia harus mencari? Dua hari setelah Beng Hoap pergi, berarti tiga hari setelah dia menjabat Chiang Bun Kong Tong Pei, dia kedatangan seorang tamu yang terlambat. Tamu ini adalah Su Heng Kaipang Pang Chu Kean Ih Ting atau Tiang Lo tertua dari Kaipang yaitu Xiao Ih Ken. Xiao Ih Ken adalah salah satu tamu undangan Tong Chin Chu, kini dia terlambat tiga hari, sudah tentu dia sudah tahu kalau Tan Kha Useng sudah menjabat Chiang Bun, maka kedatangannya berarti memberi selamat kepada Tan Kha Useng. Mendengar kedatangan Xiao Ih Ken, Tan Kha Useng amat girang. Xiao Ih Ken adalah Kaipang, Tiang Lo, mereka paling cepat mengirim dan mencari kabar, kenapa aku tidak minta bantuannya untuk mencari jejak BWS N.C.K.I. bergegas dia keluar menyambut. Setelah basa-basi seperlunya Xiao Ih Ken berkata, maaf, pengemis tua ini datang terlambat tiga hari. Sebetulnya aku bisa hadir tepat pada waktunya, tapi di tengah jalan aku terbentur urusan kecil, terpaksa aku terlambat datang. Lo Chiang Pua terlalu sungkan, ucap Tan Kha Useng. Lo Chiang Pua sudi datang sudah memberi muka kepada kami, kami pun amat senang tan bahagia. Terus terang ada satu iya kami ingin mohon bantuan kejada Lo Chiang Pua. Baru buka bicara, orang lantas ninta bantuan, Xiao Ih Ken bingung dan heran, tanyanya, ah, kenapa sungkan? Entah Chiang pun ada persoalan apa. Dalam golongan sesat ada dua orang yang berjuluk BWS N.C.K.A.I., tentu Lo Chiang Pua juga sudah tahu. Xiao Ih Ken melenggong, pikirnya, lo, kok kebetulan dia juga tanya kedua orang ini lalu dengan tertawa dia berkata, Maksudimu adalah Cuka dan Loh Ang, beberapa hari yang lalu aku mendengar berita mereka. Tapi tolong kau jelaskan, kenapa kau mencari tahu kabar mereka? Secara jelas Tan Kha Useng lantas menceritakan seluk beluknya, maka Xiao Ih Ken juga menuturkan pengalamannya beberapa hari ini kepadanya. Pada waktu dia mampir di salah satu markas cabang Kaipang di tengah jalan, di markas cabang itu kebetulan mereka menerima berita dari burung pos yang dikirim seorang murid Kaipang, katanya dia menemukan jejak BWS N.C.K.A.I. Terima kasih akan keterangan Lo Chiang Pua. Baiklah, besok aku akan berangkat ke Sing Kiang, apapun akan kutemukan mereka. Tan Heng, ujar Xiao Ih Ken setelah termenung sejenak, memang bagus kalau kau sendiri yang akan berangkat, aku pun ingin titip pesan kepadamu. Lo Chiang Pua jangan sungkan, coba terangkan. Xiao Ih Ken menceritakan hubungan sutenya dengan BWS N.C.K.A.I., katanya, Tan Heng kalau di Sing Tiang kau bertemu dengan dia, sudilah kau pandang mukaku. Sedikit banyak Tan K.H.U. Seng tahu persoalan Tiong-Tiong-Jong. Dan puteranya Tiong-Bok Jong, dengan kaget dia berkata, jadi sutemu itu masih hidup sampai sekarang? Betul, beberapa bulan yang lalu baru aku tahu bahwa dia berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang masih hidup. Ternyata tiga bulan yang lalu dia pemah bertemu dengan Kim Tiok Liu. Dia mencari tahu kepada Kim Tiok Liu, baru tahu kalau ayah Kim Tiok Liu yaitu Kim Siih, 20 tahun yang lalu pernah melihat Tiong-Bok Jong dengan BWS N.C.K.A.I. Setelah mendapat berita ini dari Kim Tai Hiap, sebetulnya aku akan hadir dulu di pertemuan besar Kong Tong Pei kalian baru akan mencari jejaknya. Tak nyana di tengah jalan mendapat laporan bahwa ada murid Kaipang yang menemukan jejaknya, sungguh tak nyana selama 20 tahun ini dia masih berkomplot dengan BWS N.C.K.A.I. Tapi setelah tahu bahwa dia masih hidup aku dan Kuan Sute amat lega. Dengan pangcu aku pernah berunding, mengingat dia anak tunggal guru kami, kalau dia mau kembali ke jalan benar, kami memutuskan tidak akan mengusut persoalan lama. A.I., bicara kejadian dulu, aku juga punya kesalahan. Suhu menyuruh dia ikut aku bertugas di luar, aku tidak menjaga dan mengawasinya dengan baik sehingga dia berkomplot dengan orang jahat, sebelum kejadian aku memang tidak tahu apa-apa. Tan K.H.U. Seng maklum, kenapa dia terlambat tiga hari, ternyata lantaran mencari jejak Seng Sute. Padahal dulu dia hampir tewas oleh perbuatan Sutenya itu, kini kejadian sudah berselang empat puluhan tahun, namun dia masih memikirkan persaudaraan sesama perguruan, sungguh harus dipuji. Sio I.K.N. berkata lebih lanjut, kecuali minta kau tidak melukai dia, ku minta kau menyampaikan pesan kami, sampaikan apa yang tadi dibicarakan kepadanya. Baiklah, aku akan memberitahu, kalian tidak mengusut perkara lama, semoga dia balik ke jalan terang. Cukup demikian? Sio I.K.N. berpikir sejenak, katanya, Sute Ku ini sombong dan angkuh, walau berselang puluhan tahun, mungkin tabiatnya tak pernah berubah. Tak usah kau bicara secara jelas, cukup asal bilang aku dan K.N. Sute merindukan dia, sekarang sudah sama-sama tua, semoga menjelang akhir bisa berkumpul kembali. Setelah Tan K.H.U. Seng menerima permintaannya, Sio I.K.N. lantas berpamitan, aku juga harus lekas pulang melaporkan hal ini kepada Pang Chu, akan kuminta dia mengutus orang ke Sim Ki yang ikut mencarinya secara terpisah. Maaf, sekarang juga aku mohon diri. Hari kedua Tan K.H.U. Seng memanggil Tai Goan Tojin murid tertua Chiang Bunjin terdahulu Tong Chin Chu serta menyerahkan tugas pimpinan kepadanya, lalu turun gunung. Hari itu dia mulai memasuki daerah Duluan Ki, melewati sebuah gunung salju. Di saat dia melepas lelah sambil menikmati pemandangan, mendadak didengarnya di depan seorang laki-laki berkata, Hi, kembang apa itu? Indah sekali, sayang berduri, di daerah Sinti yang bertemu dengan orang Han, tentu saja Tan K.H.U. Seng menarah perhatian. Lekas dia ke depan. Tampak di bawah sebuah jamur salju, di tengah semak kayu dan kembang, samar-samar dia melihat dua orang. Seorang di antaranya memanggul sebuah buli-buli besar berwarna merah berdan dan pengemis, seorang lagi adalah pemuda usia dua puluhan tahun, tapi kedua orang itu belum melihat dirinya. Terkejut dan girang hati Tan K.H.U. Seng, pikirnya, sungguh kebetulan bersuadia di sini, biar ku dengar pembicaraan mereka, walau tahu pengemis ini adalah Tiongbok Jong, namun siapa pemuda itu dia belum tahu, maka dia ingin tahu lebih lanjut. Terdengar pengemis tua berkata, Kiem Cheng, apakah kau tahu kembang apakah ini? Tan K.H.U. Seng melenggong, Kiem Cheng, seperti sudah ku kenal nama ini, siapa dia? Entahlah, sahup pemuda itu. Inilah bunga mantolo, walau kelihatan indah, sayang bukan saja berduri juga beracun. Pemuda itu menghela nafas, katanya, kembang yang paling indah kenapa selalu berduri. A.I., kembang sama dengan manusia. Pengemis itu tertawa, katanya, agaknya kau merindukan lomana yang cantik bagai bida dari itu. Betul, gadis tercantik dari suku Uigior ini ternyata berjodoh dengan pemburu yang kasar dan goblok itu, bukankah seperti sekuntum kembang ditancapkan digundukan Najis Kerbau. Tergerak hati Tan K.H.U. Seng, lomana bukankah itu nama putri lohai yang pernah diceritakan Beng Hoa seperti diketahui, waktu Mia O.T. yang hang datang ke Kong Tong San, dia titip kabar dan mengundang Beng Hoa pergi ke Sinti yang menghadiri pesta pernikahan lomana, maka nama ini masih teringat baik olehnya. Setelah teringat pada lomana seketika dia tahu siapa pemuda ini. Kiam Cheng? To'an Siu Si dulu pemah menyebut nama keponakannya, kalau tidak salah memang bernama Kiam Cheng. Tak nyana keduanya bersuah dengan aku di sini. Pengemis tua dan pemuda ini memang bukan lain adalah Tiong Bok Jong dan To'an Kiam Cheng, mereka pulang dari duluan Ki setelah gagal menculik lomana, mereka siap menyongsong kedatangan pasukan besar kerajaan yang akan menyerbu Sinti yang. Tiong Bok Jong berkata lebih lanjut, kembang mantolo memang beracun, kebetulan dapat ku berikan kepada BWS NJKUAI untuk membuat racun, biar ku petik saja kembang mantolo itu tumbuh di lereng salju yang curam, baru saja Tiong Bok Jong nendak mengembangkan ginkang memajat, lereng terjal itu mendadak didengarnya desing sambaran senjata rahasia yang tajam. Tiong Bok Jong kaget, waktu menoleh dilihatnya seorang laki-laki setengah baya berdiri di belakangnya. Laki-laki itu bukan lain adalah Tan K.H.U. Seng. Dengan tertawa Tan K.H.U. Seng berkata, memetik sekuntum kembang, kenapa membuang banyak tenaga belum habis dia. Bicara tampak kembang mantolo itu tengah melayang tertiup angin. Gagang daun dan kelopak kembang masih utuh seperti digunting seseorang dengan hati-hati. Ternyata Tan K.H.U. Seng menyambitnya dengan metu uang tembaga, dahannya tertimpik putus sehingga kembangnya melayang jatuh. Bunga itu terletak di ketinggian belasan tombak, kembang itu tumbuh di tengah semak-semak lagi, sekeping matu uang tembaga ditimpukan ke atas sudah sukar, menyelinap di antara semak belukar dan tepat mengenai gagang kembang tanpa membuat kelopak kembang gugur, betapa sukarnya dapat dibayangkan. Sudah tentu Tiongbok Jong dan Toan Kiam Cheng kaget bukan main. Kembang itu melayang turun dengan enteng, mereka melihat dengan terkesima. Sudah lama aku mengasingkan diri di daerah terpencil di barat ini, tak nyana orang pandai di dunia ini memang tak terhitung banyaknya. Kepandayan orang ini agaknya masih lebih tinggi dibanding bocah Sibeng itu, demikian batin Tiongbok Jong. Tan kahuseng menangkap kembang itu langsung diangsurkan kepada Toan Kiam Cheng, katanya dengan tersenyum, anak muda, kau suka kembang Mantolo, biar ku berikan kembang ini kepadamu. Boleh kau beritahu siapa namamu? Memangnya Toan Kiam Cheng selalu was-was, dia menyurut mundur dua langkah baru menjawab, kembang harus dipetik sendiri baru ada artinya, kau berikan kepadaku, banyak terima kasih, aku tidak mau. Baiklah kau tak mau juga tidak apa. Siapa siinu? Kenapa aku harus memberitahu kepadamu? Aku kan tidak hutang apa-apa dengan kau. Tan kahuseng tertawa lebar, katanya, kau tak mau bilang, aku sudah tahu, kau si Toan, betul tidak? Aku si Toan atau bukan ada sangkut paut apa dengan kau. Sebaliknya siapa kau? Aku Tan kahuseng dari Kong Tongpei. Toan Kiam Cheng tentu kau tahu bahwa aku sahabat baik pamanmu. Begitu dia memperkenalkan diri, Tiong Bok Jong dan Toan Kiam Cheng berjingkrak kaget. Kau keliru, kata Toan Kiam Cheng dingin, aku tidak punya paman, tentang siapa si dan namaku, tak perlu ku beritahu kepadamu. Tan kahuseng kewalahan menghadapi sikap ketusnya, katanya, bencana atau rejeki selalu tergantung perbuatan orang. Jangan setelah kau mengalami keruntuhan baru menyesal. Itulah pesan Toan. Siusi yang minta ku sampaikan kepadamu. Umpama kau tidak menganggap dia sebagai pamanmu, apa salahnya kau mendengar nasihatnya? Baiklah, cukup sekian saja, semoga kau tahu diri. Lalu dia berpaling, dengan pandangan tajam dia menatap pengemis tua, kata ayah, sungguh bahagia dapat bertemu dengan Tiong Ciam Pue di sini. Betapa besar nama baik Ciam Pue di kalangan bulim dulu, tentu kau tidak berpandangan cupat seperti angkatan muda, menyimpan rahasia pribadimu. Bercekat hati Tiong Bok Jong, batinnya, ternyata dia sudah tahu asal usulku, tapi sikapnya tetap tenang dan wajar, katanya dingin, Tiong Lo Ciam Pue apa? Apakah kau bukan Tiong Bok Jong Tiong Lo Ciam Pue? Tiong Bok Jong bergelak tawa, katanya, siapa itu Tiong Bok Jong? Tiong Bok Jong sudah lama mati. Tanka hauseng tertegun, namun lekas dia sudah maklum apa maksud orang, mendadak dia merangkap kedua jari lalu menotok ke dada orang sambil berkata, Lo Ciam Pue tidak berani mengaku, terpaksa aku berlaku kurang ajar terhadap Lo Ciam Pue. Sepasang jarinya ini bukan saja dapat menotok juga bergerak sebagai pedang, gerakan itu Lian Hoan Toh Bing Tiam Hoat. Sebelum jarinya menyentuh pakaian, Tiong Bok Jong sudah merasa didesak angin kencang, tahu kalau dadanya kena tertotok jari orang mungkin bisa berlubang seperti tertusuk badik atau pisau. Terancam bahaya sudah tentu Tiong Bok Jong tak berani berlaku ayal, langsung dia menggunakan ilmu tunggalnya, tangan merentang melindungi dada dengan jurus Jan Leong Jiu, telapak tangannya membelah keluar. Terdengar deru angin bergulung menerpa ke depan, ternyata tanpa sadar dia melancarkan Gun Go Anit O Keng salah satu dari tiga ilmu tunggal kebanggaan Kaipang. Tampak pakaian tanka hauseng melambai keras seperti dirah angin badai, namun sebat sekali dia sudah melompat mundur setombak lebih. Serunya memuji, bagus, hebat memang Gun Go Anit O Keng. Tiong Bok Jong lantas sadar, agaknya dia memaksa aku menunjukkan ilmu perguruan. Khawatir tanka hauseng balas menyerang dan riku kalau mungkir lagi, terpaksa Tiong Bok Jong berkata, betul, 40 tahun yang lalu pernah muncul seorang Tiong Bok Jong, tapi Tiong Bok Jong yang dulu itu sudah mati. Kau mau bicara dengan aku atau mau bicara dengan Tiong Bok Jong yang hidup 40 tahun lalu? Orang lain mungkin bingung mendengar ucapannya, tapi tanka hauseng mengerti, katanya, aku ingin bicara dengan Tiong Bok Jong yang 40 tahun lalu menjadi murid Kaipang, yaitu yang sekarang ada di depanku. Jangan kau anggap karena kau dipecat dari Kaipang lantas menganggap dirimu sudah mati. Betul, aku memang Tiong Bok Jong yang hidup 40 tahun lalu, tapi sejak larna aku bukan murid Kaipang. Jikalau karena Tiong Bok Jong adalah murid Kaipang dan kau mau mengajak bicara, maka kau keliru menemukan orang. Pasti tidak salah, karena sekarang kau masih boleh kembali ke Kaipang, itulah pesan kedua suhengmu yang minta ku sampaikan. Kepadamu, terima kasih, boleh kau pulang dan beritahu mereka, umpama mereka sendiri kemari minta aku pulang, aku pun takkan kembali ke Kaipang. Kalian tiga saudara seperguruan sudah sama-sama berusia lanjut, kedua suhengmu amat merindukan kau. Orang si Tiong sudah biasa hidup bebas, tak ada minat bertemu dengan segala pangcu. Tan Kha Useng melihat orang bersikap begitu ketus, hubungan persaudaraan dianggap sebagai penghinaan, karuan dia gelagapan tak mampu bicara. Tiong Bok Jong menarik muka, katanya pula, persoalan sudah jelas, yang kau cari adalah Tiong Bok Jong murid Kaipang, bukan aku. Maaf, aku tidak punya tempo bercakap-cakap dengan engkau di sini, habis bicara dia menarik Toan Kiam Cheng diajak pergi. Seperti burung menerobos hutan, sekali melompatan Kha Useng sudah di depan mereka, bentaknya sambil membalik badan, tunggu sebentar. Tiong Bok Jong kaget, kedua tangan menjaga dada, bentaknya, Tan Kha Useng, apa kehendakmu? Sekarang aku bukan bicara soal Kaipang, aku bicara untuk urusanku sendiri. Aku tidak bermusuhan dengan kau, ada urusan apa kau mencari aku? Dengan kau aku tidak ada persoalan, tapi dengan kedua temanmu aku punya perhitungan, Toan Kiam Cheng salah paham, dia mengira yang dimaksud oleh Tan Kha Useng adalah dirinya, seketika berubah air mukanya. Kalau kau tidak permusuhan dengan aku, aku tidak peduli orang lain, tiada sangkut pautnya dengan aku, aku tidak suka mencampuri urusan yang tiada hubungan dengan aku. Kau mau atau tidak, suka atau tidak, aku tidak peduli, tapi soal ini terpaksa kau harus turut campur. Tiong Bok Jong khawatir bila dia harus bentrok dengan Tan Kha Useng, terpaksa dia mengubah nada, baiklah, coba jelaskan, siapa yang kau cari? BWS NJ Koai. Wah, maaf, aku memang kenal mereka, tapi sekarang aku tidak tahu di mana mereka. Kau punya hubungan selama 20 tahun dengan BWS NJ Koai, kemana saja mereka tentu dapat kau kira-kira. Boleh kau pikir dulu, apa mereka pernah bilang kepadamu tapi sudah kau lupakan? Kalau betul mereka tidak memberitahu kepadamu, terpaksa kau harus menunjukkan kepadaku, tempat-tempat persembunyian mereka. Hektometer, memangnya aku ini tidak punya kerja, aku ada urusan penting yang akan ku bereskan, memangnya siapa punya tempo menemani kau mencari mereka. Persetan dengan kekerasan dia menerjang lewat dari samping Tan Kha Useng. Langkahnya ini sebetulnya amat berbahaya, dia bertaruh apakah Tan Kha Useng berani bertindak kepada dirinya. Tapi setelah dia lewat dari samping Tan Kha Useng, tak urung telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Sesuai dugaannya, Tan Kha Useng tidak berani menggunakan kekerasan. Toan Kiam Cheng mengintip di bakangnya, bergegas mereka berlari ke bawah. Tan Kha Useng tak mampu berbuat apa-apa, tak tahu bagaimana dia harus mengambil tindakan. Setelah beberapa kejap, Tiongbok Jong menoleh. Melihat Tan Kha Useng tidak membuntutinya, lega harinya, katanya, Untung dia tahu diri, kalau tidak biar dia rasakan pukulan telapak besiku, barasa jalolos dari lubang jarum, mulutnya sudah membual. Memang, meski Kiam Hoatnya Lihai mana mampu menandingi Gun Goanit Okeng Lociampo yang sudah diakinkan puluhan. Tahun, mana berani dia mengejar? Tapi kita harus lekas pulang ke pangkalan. Kalau dia tidak berani menggunakan kekerasan, pasti tak berani mengejar kita. Memang kita bukan takut kepadanya, soalnya kita harus lekas bergabung dengan Witsuping dan lain-lain, mulut bicara begitu tapi hati takut bukan main, maka langkahnya makin cepat. Setelah cukup jauh, baru Tiongbok Jong merabalega, katanya, umpama dia berani mengejar, sekarang dia sudah takkan bisa menangkap kita. Ternyata tak jauh di depan, mereka sudah melihat Loan Ciok, batu lutung tua. Sudah puluhan tahun Tiongbok Jong mondar mandir di daerah Sing Kiang, seluk-beluk di sini sudah dikenalnya makin mendekati Loan Ciok hatinya makin lega, karena dia tahu letak Loan Ciok ini lebih seratus li dari pangkalan Lohai. Tak nyana belum habis dia bicara, mendadak didengarnya sebuah siulan, seseorang berkata, cukup lama aku menunggu, kenapa baru sekarang kalian sampai? Waktu Tiongbok Jong dan Toan Kiam Cheng mengangkat kepala, tampak seorang laki-laki berpakaian putih sedang melompat turun dari atas Loan Ciok siapa lagi kalau bukan Tan Kha Useng. Karuan kaget Tiongbok Jong bukan main, bentaknya, Tan Kha Useng, kau, kau menguntit kemari apa kehendakmu? Bukankah sudah ku katakan, aku ingin kau menunjukkan tempat persembunyian BWS Sanchiko Ai? Bukankah sudah ku jelaskan tadi, aku tiada tempo menemani kau? Kau tidak punya tempo tidak jadi soal asal aku punya tempo menemani kau. Kau bilang ada urusan penting bukan? Betul. Baik, kau kemana aku ikut kemana, bila kau sudah punya. Waktu baru kau ajak aku mencari orang. Setelah BWS Sanchiko Ai ketemu, baru kau boleh pergi meninggalkan aku. Tahu dirinya tak mungkin melepaskan diri dari kuntitan Tan Kha Useng, tiba-tiba timbul akal busuknya, Tan Kha Useng, kau minta aku membantumu, itu tidak sukar. Tunjukkan dulu kemampuanmu. Baik, sebutkan saja caranya. Bertanding silat atau sastra, tetap kuiringi. Kau tidak bermusuhan dengan aku, buat apa bertanding silat, lebih baik tidak pakai kekerasan. Tidak pakai kekerasan juga boleh. Bagaimana caranya? Jelaskan. Kita gunakan lutung batu ini untuk memperlihatkan kelihayan masing-masing. Kalau betul kumfumu lebih unggul dari aku, aku tunduk pada perintahmu. Dibilang pertandingan, sebetulnya hanyalah demonstrasi kumfuk kemahiran masing-masing, tapi bagi seorang ahli silat pasti dapat melihat dan menilai siapa tinggi siapa rendah. Tan Kha Useng menduga dengan kedudukan Tiongbok Jong, orang tidak akan mungkir bila dikalahkan, maka dia berkata, baiklah, wampu menurut saja, silakan mulai dulu. Baik, lohu tunjukkan keburukanku, kedua tinjunya mengepal lerat, berdiri di depan lohanciok. Dia menggerakkan kedua tangannya seperti mengukur jarak, lalu mengerahkan tenaga, mendadak menghardik, putus kedua telapak tangan membelah bersama, prak lengan kanan lohanciok seketika tertabas putus separuh. Tan Kha Useng tersenyum, katanya, Gun Goanit Okeng dari Kaipang memang tidak bernama kosong, dalam hati dia membatin. Sejak meninggalkan Kaipang selama 40 tahun ini tentu Tiongbok Jong bertekad adu kekuatan dengan kedua Suhengnya, maka selama ini pasti dia menggembeleng diri. Menilai kekuatan Iwe, Kangnya ini mungkin memang setanding dengan Koan Ikhting. Sayang dia tetap menjurus di jalan susat, kalau tidak, bila Suhengnya tahu hasil yang dicapainya ini, betapa senang hatinya. Melihat orang seperti berpikir, Tiongbok Jong mengira orang merasa juri setelah melihat kekuatannya, katanya dengan membusungkan dada, aku pun mengagumi Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat Kong Tong Pei kalian, sekarang silakan kau demonstrasikan kemahiranmu, biar terbuka mataku. Kehendak lociampu mana berani ku tolak. Mohon diberi petunjuk, pada akhir perkataannya, mendadak sinar pedang berkelebat bagai kilat menyambar, jadi tidak seperti dugaan Tiongbok Jong, tanka hauseng harus menghimpun tenaga berkonsentrasi lebih dulu. Bagi orang lain kelihatannya, dia senaknya menggerakkan tangan tahu-tahu bagian perut dari loan ciok sudah dihiasi dua jalur goresan pedang bersilang, di antara goresan pedang itu terdapat lubang kecil-kecil hasil tusukan ujung pedang sebanyak 18. Apa yang disaksikan Beng Hoa belakangan adalah goresan pedang di perut loan ciok adalah hasil demonstrasi kedua orang ini. Tapi Beng Hoa hanya bisa menyaksikan hasil demonstrasi kung fu mereka, namun tidak bisa menemukan pertandingan keras yang mereka tinggalkan. Padahal tanka hauseng sendiri juga tidak menduga bahwa dia harus bertindak secara keras terhadap pengemis tua ini. Di luar tahunya, Tiongbok Jong sudah punya rencana jahat, di waktu tanka hauseng berkonsentrasi, dari belakang dia siap menyergap secara keji. Amgi atau senjata rahasia yang sudah dia siapkan adalah Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tan, granat kabut beracun dengan jarum emas berbisa. Semula granat ini adalah milik Sinjit Nio, BWS Sanjit Koai memaksa untuk mengajarkan kepada mereka, belakangan ini BWS Sanjit Koai mengajarkan pula kepada Tiongbok Jong. Baru pertama kali ini dia menggunakan granat buatannya. Mimpi pun tanka hauseng tidak menduga Tiongbok Jong bakal bertindak secara rendah dan hina, apalagi dia tahu setiap murid Kaipang dilarang menggunakan amgi yang beracun, bahwasannya tak terpikir oleh tanka hauseng bahwa Tiongbok Jong sudah menyiapkan senjata rahasia sejahat ini. Saat mana sepenuh perhatian dia sedang mendemonstrasikan permainan ilmu pedangnya dengan jurusoh kaca PWE Bak dia meninggalkan 18 tusukan lubang pedang di perut lawan cilok. Di saat dia senang bahwa permainannya lancar dan bagus, saat itulah dia terbokong. Akan tetapi kepandaian tanka hauseng memang bukan olah-olah lihainya, reaksinya menghadapi perubahan juga teramat cepat. Di tengah kepulan asap tebal, tampak sinar putih berkelebat. Badan tanka hauseng terjelat api namun dari tengah kabut tebal dia menubruk keluar. Tiongbok Jong, sebetulnya aku berjanji kepada suhengmu untuk tidak melukai kau. Bagus, sekarang kau malah yang lukai aku, biarlah kita bertanding ke pandayan sejati. Sekali berguling di tanah, tanka hauseng memadamkan api yang menyala di badannya, sambil menenteng pedang dia mengejar. Bahwa senjata rahasia beracunnya yang keji tak berhasil merobohkan lawan, dalam pertandingan kungfu jelas dia sudah dikalahkan, mana dia masih berani bergebrak. Beruntun Tiongbok Jong menimpukan dua butir granat asapnya. Kali ini tanka hauseng sudah siaga, sudah tentu tak mungkin melukainya lagi. Tapi di tengah kepulan asap tebal itulah Tiongbok Jong dan Toan Kiam Cheng melarikan diri, jaraknya makin jauh. Sebetulnya tanka hauseng ingin mengejar, mendadak dia merasa lututnya kesemutan, hampir saja dia terjungkal jatuh. Berbareng dia rasakan kepalanya pening, metu berkunang-kunang. Ternyata meski tanka hauseng tidak celaka oleh amgi jahat, namun di waktu dirinya disergap taurung dia menghirup sedikit asap beracun, demikian pula lututnya tersambit sebatang BWHOA. Ciam! Apa boleh buat, terpaksa tanka hauseng membatalkan niatnya mengejar musuh, dia harus menolong dan mengobati diri sendiri. Di belakang loan cok dia menemukan sebuah gua, letaknya di belakang semak-semak, kalau tidak dicari secara teliti takkan ketemu, kebetulan menjadi tempat untuk dia menyembuhkan luka. Hari kedua setelah tanka hauseng terluka baru BWHOA dan Kim Bik lewat loan cok, yaitu di saat tanka hauseng mencapai detik-detik kritis dia menyembuhkan luka-lukanya. Sayang BWHOA hanya menemukan goresan pedang gurunya di perut loan cok, tapi dia tidak tahu kalau gurunya saat itu bersembunyi dalam gua di belakang batu besar itu. Tanka hauseng sendiri juga tidak mampu bersuara meski tahu BWHOA dan Kim Bik telah datang, apalagi keluar menemui muridnya. Tapi satu hal cukup melegakan hatinya, yaitu BWHOA berdua sudah berada di kediaman Lohai, pangkalan Lohai juga hanya seratus li dari tempat persembunyiannya. Tanpa terasa satu hari satu malam telah berlalu. Dalam sehari semalam ini, dengan iwekangnya yang tangguh, kadar racun dalam tubuhnya berhasil didesak keluar menjadi keringat berbau acin. Seketika semangatnya pulih kembali, sementara jarum beracun itu juga berhasil disedotnya keluar dengan batu semrani yang selalu dibawanya. Walau iwekangnya belum pulih seluruhnya, tapi untuk menempuh perjalanan seratus li bukan persoalan bagi dirinya. Setelah pulang tidak melihat diriku, tentu Ho Aji menunggu dengan gelisah, demikian pikir Tan KHA useng. Lalu diamakan sisa ransum kering yang dibawanya, dengan meraup salju di luar gua untuk menghilangkan dahaga. Setelah makan minum tenaganya sudah pulih sebagian besar, maka siap meninggalkan tempat itu, langsung menyusul Beng Ho Aji ke tempat Lohai. Pada saat itulah dia mendengar suara roda menggelinding yang makin dekat. Sekilas mendengarkan, Tan KHA useng dapat membedakan itulah roda tunggal dari sebuah kereta dorong. Timbul rasa heran dan tertariknya. Baru saja dia hendak mengintip keluar, sayup-sayup didengarnya suara rintihan, yang rebah di atas kereta roda tunggal itu kiranya seseorang yang sedang sakit. Kelihatannya keadaan Jit Nioh sudah payah, bagaimana baiknya kata laki-laki yang mendorong kereta. Sebelum dia ajal, kita harus memaksa dia menyerahkan Teg Tok Chin Keng, kata seorang lelaki lain yang berada di belakang kereta. Mendengar percakapan kedua orang ini seketika Tan KHA useng berdiri kaget dan girang. Ternyata dua orang yang bicara ini bukan lain adalah BWS Nji Koai. Yang mendorong kereta adalah Cukak, yang mengajukan akal adalah lohang sungguh kebetulan bertemu di sini setelah dicari susah payah tidak berhasil. Walau Tan KHA useng belum melihat orang yang rebah di atas kereta dorong itu siapa, namun dari percakapan BWS Nji Koai dia menduga pasti Sin Jit Nimau adanya. Tapi Tan KHA useng tidak segera keluar runjuk diri. Maklum dalam keadaan biasa kungfu Tan KHA useng jelas bukan tandingan BWS Nji Koai, untuk menundukan dan membekuk kedua orang ini hanya semudah mengangkat tangan saja. Tapi kondisi badannya masih lemas, dia tak yakin dapat mengalahkan mereka. Sedetik lebih lama dia keluar, berarti tenaganya sedikit lebih besar. Maka sambil bersema di Tari KHA useng terus memperhatikan keadaan di luar, pikirnya, biar ku dengarkan saja pembicaraan mereka, mungkin dari mulut mereka aku dapat mendengar banyak rahasia. Cukak mengeluarkan kantong airnya, terus menyembur muka Sin Jit Nio dengan air. Layap-layap Sin Jit Nio siuman dari pingsannya, dengan lemah DJ yang merintih, aku sudah hampir mampus. Loha Hage tertawa dingin, katanya, kau mati tidak jadi soal, lalu, kemana kami dapat memperoleh Pek Tok Chin Keng? Lekas kau serahkan saja Pek Tok Chin Keng itu. Sin Jit Nio berkata, Sudah ku beritahu kepada kalian, Pek Tok Chin Keng tidak ku bawa. Kalau tidak percaya boleh kalian menggeledah pada aku. Di waktu Sin Jit Nio pingsan, BWS Sanji Koai sudah menggerayangi sekujur badajinya. Cukak berkata, Jit Nio, jelek-jelek kita pernah sahabat baik, kali ini kami menyerempet bahaya menolongmu dari Kong Tong San, umpama Tuhan punya kuasa manusia punya bisa, jiwamu tetap tak bisa ditolong lagi, tapi kami sudah bekerja sekuat tenaga, ku mohon kau mengingat kebaikan kami, terangkan di manakah simpan Pek Tok Chin Keng itu. Sin Jit Nio marah, katanya, Terima kasih, kalian sudah bersusah payah, tapi aku pun sudah kenyang menderita, aku tak mau tersiksa lagi. Kalau kau mengaku sebagai sahabat baikku, tolong kau bantu aku sekali pukul bikin aku mampus saja.